Selamat berseminar, dan saya kembalikan lagi kepada Mbak Juwana. Baik, terima kasih banyak Pak Agung atas sambutannya yang sungguh luar biasa dan memotivasi ya. Selanjutnya, kita langsung saja berkenalan dengan moderator kita. Ada Mbak Cristela Jessica Thea Cornelia. Beliau merupakan mahasiswa Hubungan Internasional Angkatan 2019. Nah, langsung saja kita sapa. Halo, selamat pagi Mbak Cristela. Halo, selamat pagi juga Juwana. Bagaimana Mbak, kabarnya Mbak? Sehat? Sehat luar biasa baik. Wah, semoga para hadirin sekalian juga diberi kesehatan ya, seperti Mbak Cristela. Baik, untuk sesi selanjutnya, akan dimoderatori oleh Mbak Cristela. Untuk itu, Mbak Cristela, waktu dan tempatnya kami persilahkan. Ya, terima kasih Juwana atas kesempatannya. Sebelumnya, saya ingin menyapa teman-teman partisipan yang ada di sini. Semoga teman-teman partisipan terdapat keadaan sehat dan berbahagia, teman-teman. Sebelum kita masuk ke sesi materi, izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu para pembicara yang tentunya sangat inspiratif yang sudah diundang oleh Panitia pada pagi hari ini. Yang pertama, ada Bapak Bintang Indrawi Fisono, Sarjana Wikimu Internasional, Master of Arts, selaku dosen hubungan internasional. Halo, selamat pagi Pak Bintang. Apakah sudah terbunuh? Oke, mungkin Pak Bintang sedang ada kendala teknis, kawan-kawan. Oke, kita lanjut aja ke pembicaraan kita yang kedua, yang takal inspiratif juga ini. Ada Ibu Dr. Leni Winarni, Sarjana Ilmu Politik dan Magister Sains. Halo, selamat pagi Ibu Leni. Selamat pagi. Secara rasanya terdengar enggak? Oh, terdengar Bu. Sangat jelas. Terima kasih atas konfirmasi kehadirannya Ibu. Oke, baik teman-teman. Saat ini kita akan masuk ke sesi diskusi yang tentunya sangat kita nantikan sampai saat ini. Tentunya teman-teman sudah akrat ya dengan berita yang mungkin satu minggu ini berseriweran di media sosial ataupun di portal-portal internasional. Yang ini mengenai kompok Taliban yang berhasil mengambil alih Ibu Kota Afghanistan pada 16 Agustus kemarin. Dan pastinya jika kita menulis lebih lanjut setiap berita yang ada, kita pasti akan menemukan ada implikasi atau ada relasi dengan keputusan Amerika Serikat menarik kembali pasukan militernya dari negara yang dipimpin oleh Asraf Ghani tersebut. Nah, untuk melihat fenomena tersebut lebih lanjut, saat ini kita sudah bersama dengan Pak Bintang yang akan menjelaskan lebih lanjut mengenai sejarah dan implikasi dari penarikan milikar Amerika Serikat di Afghanistan. Oke, untuk Pak Bintang, apakah sudah terhubung? Oke, mungkin sambil menunggu Pak Bintang untuk join ke rupiah, kawan-kawan. Karena di sini kita berbicara tentang Taliban, jadi saya ingin memberikan sedikit informasi mengenai apa yang nanti akan kita bicarakan pada pagi hari ini. Jadi kawan-kawan, sebenarnya pada satu minggu ini kita kalau melihat media sosial ataupun portal-portal internasional pasti semuanya akan dipenuhi oleh tagar Taliban yang mengambil alih ibu kota Kabul di Afghanistan. Sebenarnya pertanyaannya itu adalah siapakah si Taliban tersebut dan mengapa fenomena pengambil alihan ini merupakan masalah yang penting bahkan sampai dibicarakan oleh berbagai negara. Bahkan negara adidaya seperti Amerika Serikat pun terseret ke dalam masalah internal seperti ini. Jadi sebenarnya terdapat sejarah mengenai Taliban dan juga masuknya Amerika Serikat ke Afghanistan sekitar mungkin 10 tahunan ini. Nah, mungkin kita akan lebih lanjut kepada pembicara kita yang pertama tentang masalah Taliban seperti ini. Taliban itu. Tapi mungkin sebelum kita mengerti lebih lanjut mengenai Taliban dan juga implikasi dari Amerika Serikat di Afghanistan, mungkin teman-teman ada yang bertanya, kan sekarang sudah ada konfliknya, Kak. Kenapa kita harus berbicara mengenai Taliban-nya? Kenapa kita harus berbicara mengenai Amerika Serikat-nya? Karena kita perlu mengetahui permasalahan atau akar untuk bisa lebih kritis terhadap suatu permasalahan. Dan sebagai mahasiswa H ini, penting bagi kita untuk mengerti tentang manajemen konflik yang sedang terjadi. Dan untuk itu, kita harus istilahnya mengerti apakah nanti ada kemungkinan besar konflik ini bisa beresolusi atau apakah konflik ini bisa berujuk pada perdamaian. Pasti teman-teman juga bertanya-tanya hal yang sama ya. Karena pasti kita tidak mengharapkan konflik ini terjadi. Untuk itu, untuk menjawab bagaimana kita manajemen konflik dan bagaimana kita mengetahui probabilitas resolusi konflik yang ada, saat ini kita sudah bersama dengan pembicaraan kita yang kedua. Ada Ibu Leni. Halo Ibu Leni. Halo. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Ibu. Ini jadinya saya dulu? Ya Ibu dulu juga tidak apa-apa. Oh gitu. Oke. Sebenarnya mungkin nanti pembicaraan, apa yang saya bicarakan itu konteksnya beririsan dengan apa yang akan dikemukakan oleh Pak Bintang. Saya share screen saja. Sebentar ya. Ini sudah terlihat di layar? Sudah, Bu. Sudah terlihat. Oke. Oke. Sebentar ya. Kalau Anda lihat gambar ini, yang kita pikirkan pertama ini seperti dalam film-film perang. Kita tidak membayangkan bahwa itu benar-benar terjadi ternyata di dunia nyata ketika Taliban dengan cepat itu mengambil alih. Afganistan. sejarah panjang memang Afganistan itu sebenarnya sudah sangat lama ya. Sebelum masuk Islam, dia adalah negara yang mayoritas adalah Hindu-Buddha. Terutama Buddha. Saya kira ini hampir semua negara di Asia itu rata-rata dulunya adalah Buddha dan Hindu. Termasuk Indonesia juga. lalu kemudian kelombang Islam masuk dan kemudian rata-rata hampir 99 persen masyarakat di Afganistan itu beragama Islam. Dan mazabnya macam-macam. Tapi memang mazab di sana yang paling mayoritas adalah Hanbali. Hanbali itu adalah salah satu mazab yang paling keras yang hanya ada di wilayah Timur Tengah yang dia memakai mazab ini misalnya di Arab Saudi dia pakai Hanbali. Yang lainnya kan Shafi'i Malki Hanafi. Indonesia sendiri Shafi'i yang kita pakai. Jadi bukan menyalahkan mazab itu ya, tetapi adalah ada doktrin-doktrin dari interpretasi tentang agama itu sendiri yang berbeda dari sudut pandang Taliban. Dan sebenarnya juga ini juga nggak hanya Taliban tetapi juga banyak faksi-faksi keagamaan di dalam Islam itu ada yang keras dan ada yang moderat ada yang kiri ada yang ekstrim kanan juga ada. Artinya faksinya banyak. Nah kebetulan di Taliban ini yang mendominasi adalah faksi yang termasuk keras dan sebenarnya faksi-faksi di Taliban di Afganistan itu nggak cuma Taliban ya ada juga banyak faksi-faksi lokal di sana yang dia juga kontra dengan Taliban dan di Taliban sendiri itu juga sebenarnya ibarat sebuah organisasi tentu ada yang moderat juga ada yang keras juga nah ini kadang-kadang dia nggak cocok tetapi memang yang dominan yang kita lihat sekarang ini yang keras. Nah ini adalah gambar yang saya ambil dari The Guardian ini saya kira teman-teman sudah lihat di Youtube di media sosial lainnya juga di televisi apa yang terjadi tanggal 15 Agustus dengan cepat Taliban itu dia menguasai Kabul kalau ditarik sejarah nanti mungkin juga bisa lebih diperinci oleh Pak Bintang ya apakah Afganistan itu pernah menjadi negara yang pluralis negara yang demokratis sebelumnya pernah jadi dulu kan ada raja ya karena dia masih kerajaan kemudian beralih menjadi komunis komunis itu hanya sebentar lalu kemudian menjadi kekuasaan di bawahnya Taliban jadi kalau lihat sejarah itu di masa jahir sah ya kalau tidak salah raja terakhir nanti Anda cek namanya kadang saya tidak hafal ya nama-nama nama-nama itu kadang-kadang agak susah apalagi nama-nama yang agak Arab itu kan mirip-mirip gitu waktu di bawah pemerintahannya dia Afganistan itu berusaha untuk menjadi negara yang pluralis modern negara yang ingin menjadi apa ya maju dalam hal pendidikan terutama di wilayah Asia Tengah waktu itu konteksnya dia salah satu yang maju tetapi memang kemajuan yang diperoleh di Afganistan itu tersentral hanya di Kabul sedangkan yang lain-lain itu sangat masih tradisional masih ketinggalan jadi tidak merata tetapi waktu di bawah sistem monarki itu justru Afganistan dia itu apa ya banyak menerima kebebasan jadi mungkin tidak seperti sekarang ya jangan bayangkan Afganistan yang di bawah Taliban dengan burka dan sebagainya tetapi itu saya kira lebih mirip seperti Indonesia sekarang bebas artinya bebas berserikat bebas berpendapat bebas dalam memperoleh pendidikan juga jaminan terhadap perempuan dan anak-anak dalam hal apa ya dalam hal apapun saya kira termasuk cara berpakaian jadi dia pernah menjadi negara demokratis lalu kemudian ada era di mana pemerintahan komunis itu sebentar di masanya Hafizullah Amin itu tahun 79 itu kemudian menjadi pemerintahan komunis anda harus lihat di situ konteksnya ada perang dingin di situ perang dingin itu adalah perang ideologi antara Amerika dengan kapitalismenya dan Uni Soviet dengan komunismenya nah waktu itu ada pemerintahan terhadap apa ya kerajaan dan memang kebetulan yang namanya monarki itu pasti biasanya ada perpecahan nah ada perebutan kekuasaan di antara warga monarki lalu di satu sisi ada pemberontakan apa pemberontakan komunis tadi ya kemudian dia menjadi presiden tetapi hanya beberapa bulan jadi sampai akhir akhir 79 itu sudah rumbang tetapi waktu itu berkuasa Hafizullah ini dia meminta bantuan dari Uni Soviet ceritanya kan gitu meminta bantuan dari Uni Soviet supaya masuk akhirnya tentara merah itu kan masuk ke Afganistan jadi saya ingin meluruskan sejarah nggak ada impasi jadi sebenarnya Uni Soviet tidak pernah mengintansi Afganistan tetapi itu atas pemerintahan yang mengkudeta tadi ya yang mengkudeta raja tadi jadi mereka masuk ke sana tapi juga habis-habisan Uni Soviet di situ karena pasukan Mujahidin itu dia tidak terima nah nanti ini secara lengkap bisa diceritakan sama Pak Bintang jadi ya intinya Mujahidin ini oh Amerika gini Mujahidin ini masuk ke dalam apa ya keterlibatan di situ Mujahidin ini adalah termasuk liran yang garis keras juga Islam keras dan dia didukung oleh Arab Saudi dia didukung oleh Amerika oleh Pakistan lalu kemudian mereka berhasil mengusir apa Uni Soviet yang sekarang orang-orang Taliban yang termasuk kimpinannya Baradar Baradar itu dia masa kecilnya masa remajanya itu dia habiskan di masa pendudukan Uni Soviet disitu mungkin ada rasa ada rasa tidak keadilan terhadap Soviet terhadap komunis apalagi Anda harus tahu ideologinya bagai bumi dan langit antara ideologi komunisme dengan Islam atau Islamisme saya harus katakan bahwa Islamisme dan Islam adalah dua hal yang berbeda untuk lebih jauh nanti Anda bisa baca di dunia basam TV atau nanti kita akan ketemu kuliah di politik dunia Islam ketemu dengan saya di terorisme dan kejahatan internasional di situ Anda harus membedakan Islamisme bukan Islam walaupun Islamisme mengambil ide-ide Islam tetapi total hasil interpretasinya masing-masing faksi itu sendiri karena kita tidak bisa menginterpretasikan apapun itu ayat suci dengan interpretasi kita sendiri ini yang dilakukan oleh Taliban jadi Taliban ini kan artinya sesuai dan mereka siswa di sini bukan siswa seperti teman-teman belajar di pendidikan yang formal tidak mereka hanya belajar agama belajar agama dengan mulah atau mufti yang mendoktrinkan sesuai dengan interpretasi mereka jadi antara Taliban ISIS Al-Qaeda dan Hamas apapun itu itu kan mirip-mirip tapi saya mau surat Taliban bahwa Taliban itu letterless jadi apapun yang dikitab suci yaitu yang sudah diapikan dia tidak akan menginterpretasikan misalnya dengan kacamata fikir dengan perspektif dalam Al-Quran itu dia tidak pakai itu ya letterless karena saya kira teman-teman yang muslim tahu ini juga saya kira dikitab suci manapun ya ada reward dan punishment nah punishment itu kan kadang-kadang kalau dikitab suci kok sadis amat gitu ya kok pencipta sadis amat ya maksudnya hukumannya punishment-nya itu nah itu letterless diartikan oleh Taliban nah kita tidak bisa seperti itu karena setiap orang itu ada zamannya saya ingat salah satu hadis yang mengatakan bahwa diklah anak-anak sesuai dengan masanya sesuai dengan perubahan zaman konteks ini berbeda nah itu yang harus pemahaman-pemahaman itu saya kira kalau orang yang saya kira para ulama atau cendek lain musim dia akan lebih paham nah kita bisa lihat dari gambar ini ini adalah kekacauan yang terjadi di Afghanistan yang berhasil di potret ini seperti film saya kira Anda kalau nonton film perang-perang di film-film Hollywood kita tidak pernah membayangkan bahwa ini terjadi di sebuah negara atau mungkin kita bisa saja apakah ini mungkin terjadi di Indonesia mungkin kalau kita terlenah siapa yang menyangka bahwa Afghanistan yang dulunya pernah menjadi negara pluralis Anda bisa cek mereka menjijaknya Afghanistan sekarang di Youtube banyak sekali misalnya Anda cari search Afghanistan di tahun 70-an Afghanistan sebelum komunis atau sebelum Taliban itu di era tahun 60-an atau intinya di masa raja tadi itu berbeda sekali bayangkan negara yang seperti kita lalu tiba-tiba dikuasailah Taliban tahun 96-21 saya lanjut saja ini saya ambil dari penelitiannya Melissa Public dan Tom Hart dia mengambil data dari Voice of Jihad Voice of Jihad ini adalah web kesini miliknya Taliban Anda bisa lihat dua gambar ini yang ini punya Taliban yang Voice of Jihad yang ini dari sumber-sumber lain intinya data ini memperlihatkan kekerasan politik dan protes sepanjang Januari 2017 sampai Desember 2019 apa yang Anda lihat di sini kenapa ya kok yang diberitakan oleh Taliban itu kok lebih lebih banyak tentang kekerasan yang dibandingkan dengan sumber-sumber data lain mungkin nanti Anda bertanya-tanya ngapain kok dia kok menunjukkan kekerasan kok tinggi sekali di Afghanistan nah ini data yang kedua sebenarnya banyak sekali datanya tapi ini yang saya cuplik saja ini juga data tentang kekerasan juga di Afghanistan yang ini punyanya Voice of Jihad yang ini punyanya sumber pemberitaan lain di sini yang di mana yang di bagian kedua yang punyanya Voice of Jihad yang warnanya hitam itu Anda bisa lihat bahwa Voice of Jihad dia merilis data bahwa kekerasan terhadap pihak-pihak sipil itu 0% Anda bisa lihat di situ 0% datanya lalu kemudian yang agak coklat ini coklat keorenan ini ini tentang misil lalu kemudian ini juga tentang kekerasan dalam bentuk lain ini kemudian yang paling banyak adalah keperangan dengan pihak militer kira-kira kira-kira apa yang ingin dikonstruksikan oleh Taliban di situ nah dari sini Anda bisa menganalisis ya bahwa Afghanistan ingin menunjukkan bahwa kekerasan ini enggak dari saya loh kekerasan ini dari militer Amerika ya enggak karena dia mengatakan bahwa ini adalah konflik dengan militer yang besar dan ini data ini dia juga ingin menunjukkan bahwa konflik-konflik yang besar ini bukan dari saya loh kami ini berperang melawan Amerika Amerika ini penjajah Amerika ini menginvasi kami Afghanistan Amerika ini mengecah belah Afghanistan karena gini berdasarkan banyak data yang sudah saya sosial sudah saya cari itu tidak semua masyarakat Afghanistan itu anti terhadap Taliban ada juga yang mendukung Taliban bahkan mereka mengatakan merasa lebih aman di bawah kekuasanya Taliban dibandingkan dengan pemerintahan yang sekarang karena terjadi penjarahan perampokan dimana-mana jadi kita kita kan yang selama ini kita lihat adalah berita-berita internasional yang ada di media sosial dan sebagainya tetapi ada juga report yang dia sampai masuk reportase yang dia sampai masuk ke kawasan dia bertanya ke banyak masyarakat terutama yang wilayah pinggiran itu dia ada juga yang mendukung Taliban artinya di Afghanistan sendiri itu ada perpecahan faksi di situ jadi memang ada faksi-faksi lain ternyata yang mendukung Taliban tadi seperti saya bilang bahwa Kabul ini adalah kota yang paling modern kota yang paling terbuka diantara sampai sekarang jadi ininya kelihatan banget lah apanya apa ya jomplang kehidupan secara dari kacamata modern dan sebagainya pendidikan itu Kabul itu sentralnya Afghanistan tapi di pinggiran tidak seperti itu nah wilayah-wilayah pinggiran ini banyak dikuasai oleh Taliban saya lanjut ini gambar tentara Amerika ini keren banget jadi kita serasa melihat film-film Hollywood ya kan kan nyata banget karena memang ini yang selalu dipisit yang kita bahwa Amerika itu identik dengan peralatan yang canggih dengan film-filmnya tentang perang yang heroik seperti itu nah ini Amerika masih menduduki Afghanistan oke saya lanjut ini adalah pertanyaan seputar isu Afghanistan saya dari ini dulu yang pertama saya kira ini adalah pertanyaan yang umum yang seringkali ditanyakan baik di siaran pers mungkin juga di podcast atau sebagainya dan pertanyaan-pertanyaan umum yang pertama apa kepentingan AS di negara itu mengapa harus memfansi Afghanistan ini dari kacamata realis teman-teman yang sudah angkatan atas pasti tahu teori itu selalu kunjung pentingnya kalau ditanya sama saja ketika Amerika Serikat ini pasir Iraq apa sih motivasinya minyak semuanya ngomong minyak Anda tahu penghasil minyak terbesar di dunia yang sudah terbukti sourcenya kalau kapasitas untuk dalam bentuk jadinya memang enggak tapi source yang sudah terbukti terbesar di dunia sampai saat ini kalau itu catatan berdasarkan banyak sumber adalah Venezuela artinya di Amerika Latin tetapi memang dikatakan bahwa sumber-sumber di Timur Tengah itu memang belum banyak yang dieksplore jadi masih masih perlu dibuktikan tapi banyak cadangan Afganistan ini juga pasti ini kepentingannya minyak ini untuk tambang dan sebagainya itu itu saja jawabannya apakah ada yang lain saya kira beberapa hari ini belakangan karena sejak Taliban berkuasa di Afganistan televisi banyak sekali yang mengundang pakar dan sebagainya ada juga yang diantara mereka tetap memberikan alasan kelas source dan sebagainya ambang dan sebagainya minyak padahal kalau di data itu Afganistan itu urutan 101 dari 101 negara saya nggak tahu apakah itu memang belum dieksplore kan memang belum bisa minyak itu kan butuh dana yang besar untuk mengeksplore itu walaupun misalnya kita tahu kandungan disini berapa juta barrel tapi kita nggak bisa langsung eksplore karena dananya besar sekali harus ada pipa harus ada pengaporan harus ada pabrik dan sebagainya jadi nggak bisa secepat itu kemudian di Afganistan itu banyak tambang nah dari ratusan tambang ini yang tercatat nanti di cek lagi deh saya lupa yang mana yang paling besar tapi beda tipis saja jadi ada 281 tambang yang dikuasai oleh pemerintah Afganistan yang kemarin kabur yang presiden kabur itu lalu kemudian 280 tambang itu dikuasai oleh Taliban ada sisanya sekitar 148 itu dikuasai oleh faksi-faksi lokal kelompok-kelompok bersenjata lokal itu di luar Taliban jadi sebenarnya kelompok bersenjata di sana itu nggak cuma Taliban banyak faksi-faksinya banyak nah lalu yang pertanyaan kedua kenapa harus invasi Afganistan ini kan sebenarnya korelasi aja pertanyaannya kita akan kembali ke tahun 2001 yang lalu karena Amerika menuduh September pelakunya adalah Al-Qaeda pimpinannya Osama bin Laden dan Amerika menuduh bahwa Taliban melindungi Osama bin Laden walaupun sampai sekarang petinggi Taliban itu dia selalu menyanggah bahwa kami nggak pernah menyemungkan Osama tetapi banyak sekali petunjuk yang menunjukkan bahwa memang Osama bersembunyi di wilayah perbatasan antara Afganistan dan Pakistan seperti itu jadi akhirnya dengan alasan itu Amerika menginvasi Afganistan tapi mungkin akan ada pertanyaan baru menginvasi sebuah negara itu kejahatan perang nggak kenapa Amerika nggak pernah diserah dengan kejahatan perang karena mereka juga secara nggak langsung gimana ya namanya warga sipil juga pasti akan berimbas terhadap konflik bersenjata di situ apakah itu juga termasuk kejahatan perang Anda bisa lihat karena apa Amerika nggak meratifikasi ACC kalau nggak salah jadi konstitusi tentang HAM itu tentang undang-undang HAM ACC kalau nggak salah itu dia tidak ratifikasi jadi dia tidak bisa diseret sebagai kemakamah internasional sebagai faktor kejahatan perang seperti itu jadi apalagi dia kan mengatakan ini kan hak itu saya saya punya hak itu saya punya hak itu jadi ya pintar-pintarnya medera super power ya oke saya lanjut pertanyaannya yang lain pasti tanya kenapa AIS dan NATO sekarang menarik pasukannya di situ hampir 20 tahun kan dari data yang saya baca mungkin juga teman-teman sudah membaca bahwa Amerika ini mungkin tercewa berat karena dia sudah mengeluarkan triliunan dolar di situ bilion ya jutaan dolar kalau dirupiahkan kalau tidak salah sekitar 32 triliun setiap selama 20 tahun itu dia banyak militer AIS yang diberikan ke pemerintah Afganistan itu dikorupsi oleh pasukan Afganistan sendiri karena korupsi itu kecewa 5 ribu lalu di sisi lain juga meskipun negara itu berjalan demokratis dalam beberapa momen yang aksidental itu tetap terjadi kericuhan tentang pemenang Pilpres itu jadi ada pihak yang tidak terima itu terjadi sengketa baik di pemilunya Karjai atau yang Ashraf Ghani kemarin seperti itu jadi ada ini AIS dan NATO menarik pasukan motivasinya bisa internal bisa juga eksternal karena untuk membiayai apa ya militer itu kan besar biayanya itu secara internal tidak mampu lalu kemudian dari eksternalnya juga Taliban di situ dia semakin kuat apa ada dugaan bahwa Taliban yang sekarang itu didanai juga disokong oleh China Rusia dan kawan-kawan yang kontra terhadap Amerika Serikat terutama China dan Rusia tapi ini kan masih belum terbukti kemudian bagaimana masa depan setelah AS menarik pasukannya di Afganistan kita akan lihat dua sisi yang pertama akan kembali menjadi suram masa depannya seperti 20 tahun yang lalu ketika Taliban berkuasa dimana HAM lalu kemudian apa ya pelanggaran HAM hak HAM terhadap anak dan perempuan itu mengikat lagi kekerasan terjadi lagi akankah seperti itu atau apakah Taliban itu dia akan konsisten terhadap pernyataan-pernyataannya karena setelah mereka berhasil menguasai Kabul dan kalau sudah berkuasa di Kabul di Istana Presidenan itu kan otomatis menjadi sebuah simbol kemenangan mereka mengemukakan pernyataan-pernyataan bahwa kami akan menjadi lebih moderat kami ini anti kekerasan kami akan memperbolehkan perempuan untuk bersekolah kami juga tidak akan balas dendam terhadap mereka yang dulunya misalnya dikerja pada NATO pada Amerika pada juga pemerintahnya Gani sebelumnya tetapi ada hal yang menarik kalau Anda perhatikan kami ini anti kekerasan tapi bawa senjata kira-kira gimana saya ini anti kekerasan tapi saya bawa senjata kemana-mana itu sama halnya seperti saya ini enggak marah tapi ngomongnya itu kayak orang bentak-bentak kira-kira gimana itu Anda coba analisis sendiri seperti itu jadi memang ada dua hal di sini ada dua pandangan pertama mereka tidak konsisten terhadap pernyataan-pernyataannya yang kedua mereka akan menjadi moderat ini masih prediksi kita masih lihat beberapa bulan ke depan soal ini tetapi memang banyak sekali yang mencapture bukti-bukti ternyata mereka melakukan penembakan di mana-mana bahkan berita yang terbaru ada demonstrasi terhadap Taliban pasukannya pejuang Taliban itu dia menembak hanya tiga orang tewas di alam demonstrasi baru saja kalau di level pimpinan mungkin dia bisa moderator tapi di lapangan kita tidak tahu yang di level bawahnya yang pejuang-pejuang ini istilahnya mereka mengatakan jihadis pejuang Taliban saya lanjut lalu kemudian bagaimana masa depan Afganistan di bawah kekuasaan Taliban ini relevan ini pertanyaan ini masa depan setelah AS menarik pasukannya di Afganistan masa depan Afganistan di bawah kekuasaan Taliban nanti pertanyaan yang bagian ini ini nanti ada hubungannya dengan kehadiran aliansi baru China dan Rusia nanti saya jelaskan di bagian ini kemudian apakah Taliban benar-benar akan beralih lebih moderat ini juga masih relevan dengan pertanyaan saya tadi kemudian bagaimana kelangsungan keamanan regional di wilayah itu bahkan global saya kira tadi saya sempat mendengar pernyataan dari Pak Atung dalam konteks regional di situ yang pasti kita lihat adalah ada gelombang pengungsi itu otomatis gelombang pengungsi yang dia memang tidak mau di bahwa region Taliban melarikan diri bagaimanapun caranya pokoknya harus keluar dari negara itu gelombang pengungsi itu otomatis akan menyebabkan persoalan baru di negara penerima ada ekonomi sosial politik bahkan di Turki kalau Anda di Turki ini kan sudah kelebihan pengungsi surya di kota yang di kota pinggiran Turki itu sendiri sampai orang Turkinya sendiri itu dia merasa terasing karena saking banyaknya pengungsi setiap dia nanya ke orang ini bahkan mereka tidak bisa ngomong Turki itu jadi masalah sosial baru masalah politik juga itu ada keamanan regional di situ ada kawasan dan juga jelas mungkin akan menginspirasi kelompok-kelompok garis keras yang lain karena di Pakistan Pakistan ini penyangga salah satu juga penyangga Taliban karena banyak sekali orang-orang Taliban ini aslinya juga orang Pakistan dan banyak juga orang Afghanistan Taliban itu yang menjadi Taliban ini dia belajar di madrasah madrasah jadi bukan sekolah formal seperti ini madrasah yang hanya belajar agama itu di Pakistan di perbatasan itu di situ banyak sekali juga faksi-faksi yang ada di Pakistan ini ini ada kaitan yang erat dengan Taliban selama ininya jadi ideologinya itu dari situ juga Taliban ini kan mayoritas Pashtun dia etnis mayoritas di wilayah itu kemudian ini ini tadi yang saya kaitkan dengan ini apakah Cina dan Rusia akan menjadi partner baru Afghanistan di bawah kekuasaan Taliban ini lucunya kalau kita balik ke tahun 79 sampai 89 dimana Rusia ini Soviet yang menduduki Afghanistan waktu itu kelompok-kelompok dikasih ini kan dia anti dengan Soviet komunis sekarang setelah beberapa puluh tahun kemudian beberapa dekade kemudian dan justru taliban kelompok Islam garis keras ini dia mau kerjasama dengan Cina dan Rusia padahal sejarah ideologi saja bagai bumi dan langit bagaimana mungkin yang satunya dia percaya sangat percaya sangat fanatik dengan agama yang satunya tidak percaya dengan agama itu adalah ideologi kalau saya mau tarik dari perspektif agama itu adalah dua ideologi yang bagai bumi dan saya tidak tahu tidak bisa memprediksi juga bagaimanakah bentuk kebiasamannya kecuali mungkin adalah bisnis dari situ ini masih akan banyak perkembangan di situ apakah dukungan itu kan gini ya apapun yang didukung oleh Amerika sekitar kedua negara ini akan kontra Anda perhatikan saja dimanapun di belahan bumi manapun apapun yang didukung oleh China dan Rusia terhadap suatu kawasan negara Amerika pasti akan kontra dan NATO dan sebetulnya itu jadi itu apa saya kok melihatnya kadang itu bukan murni untuk misalnya membantu Afghanistan tetapi juga ada level persaingan global ini negara-negara dua ideologi ini tidak pernah akur salah satunya harus jadi negara super power tidak mungkin ada dua matahari matahari cuma ada satu itu saja yang bisa teman-teman analisis dari situ ini 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 masa tadi sudah saya singgung sedikit di tahun 2001 AS yang menginfansi Taliban tahun 2004 itu ada belpres di situ Hamid Karjai tapi setelah kemandangan Hamid Karjai Taliban itu semakin melancarkan serangan saya itu sampai sekarang juga masih bertanya-tanya mereka dapat senjata dari mana dan Anda tahu peluru segala macam yang senjata-senjata itu dijual ibarat pasar kalau di Solo namanya Kelitian itu kayak di Kelitian jadi mau beli peluru berapa kayak gitu biasa aja berapa peluru berapa kilo jadi kayak pasar dan itu biasa saja dan masyarakat Taliban yang biasa saja dengan pasar senjata seperti itu ibaratnya pasar biasa kayak pasar sayur jadi nggak tahu saya kadang bertanya-tanya dapat dari mana senjata makanya disitu tentu ada apa ya ada perdagangan senjata penyelundupan ada kelompok-kelompok yang saya bilang tadi super power sama halnya ketika dulu Uni Soviet masuk ke Kaptenistan Muzahibin ini yang kemudian jadi Taliban ini dia dibantu oleh Amerika Serikat nah sekarang kebalikannya oke tapi data-data seperti itu kadang-kadang agak susah dibuktikan karena itu kan masuk data intelijennya jadi kadang-kadang kita susah untuk menggali itu yang bisa adalah mengira-ngira kita menganalisis dari berbagai kejadian itu dari pemberitaan dari kejadian dari pendapat dan sebagainya lalu kemudian kita bisa analisis kemudian tahun 2008 sampai 2011 Amerika Serikat menambah bala tentara di beberapa fase Presiden Amerika Serikat dia selalu kampanye masuk Obama waktu itu untuk menarik militer AS waktu itu kan Obama menarik militer dari Irak jamannya Obama dia juga kampanye menarik militer dari AS tapi ini belum jadi menariknya itu tidak sekaligus sebenarnya tapi bertahap yang 2014 ini NATO dia dia mengakhiri misi tempur tapi dia tetap melatih tentara Afghanistan kemudian 2020 ini ada kesepakatan ini jamannya Trump intinya kesepakatan itu adalah penarikan tentara AS pada bulan Mei 2021 akhir artinya dari sejak Obama mengeluarkan pernyataan menarik militer AS ini rentangnya hampir 10 tahun satu dekade baru di era Trump pernah ditarik hanya tahun 2021 itu ditarik gelombangnya terakhir itu hanya untuk evakuasi dalam beberapa pernyataan itu Biden yang presiden sekarang dia menyatakan bahwa mungkin Taliban bisa menguasai sekitar 2 bulan atau beberapa bulan itu baru bisa masuk ke jantung jantung Afghanistan Kabul ternyata enggak dalam hitungan minggu hitungan hari hari itu dia langsung masuk ke Kabul artinya kan sebelum ini sebelum sampai ke bulannya itu sudah banyak sekali tempat-tempat yang dikuasai oleh Taliban jadi ada pernyataan bahwa dari pihak Amerika Serikat mengatakan bahwa Taliban ini dia apa ya dia mencederai kesepakatan jadi dia tidak memataui kesepakatan dia melakukan kekerasan dan melakukan serangan ke beberapa wilayah di Afghanistan jadi sebelum Kabul itu sudah banyak sekali kota-kota besar Afghanistan yang berhasil dikuasai oleh Taliban saya saya lanjut ini adalah peta kalau nanti Anda belajar manajemen resolusi konflik kita akan belajar memetakan tapi ini enggak saya sesuaikan dengan dengan pemetaan yang model konflik karena memang ada beberapa peta untuk bisa melihat situasi konflik karena kita bisa menganalisis bagaimana cara penyelesaiannya saya hanya memetakan saja hubungan antar aktor mungkin agak ruwet melihat ini di sini ada Afghanistan ada Cina ada Eropa yang tadi saya juga sudah sebutkan ada India Pakistan Iran oh ya saya lupa ada Turki harusnya Indonesia saya letakkan di luar saja di sini ada Al-Qaeda ISIS dan Taliban ini sebenarnya adalah jihad banyak sekali yang kecil-kecil tapi ini yang saya sebutkan yang paling besar kelihatannya ideologinya sama tetapi berbeda Al-Qaeda ini enggak sama dengan ISIS sebenarnya ISIS juga adalah sempalan juga dari Al-Qaeda Anda harus tahu juga bahwa Al-Qaeda ini juga dibentuk dibentuk oleh Amerika Serikat juga sebenarnya lalu kemudian Taliban ini kan juga sama saja berarti kalau Anda lihat di sini memang ada peran negara super power yang menjadikan kelompok-kelompok Islam sebagai tameng di situ di sini sendiri Anda tahu bahwa relasi Amerika Serikat dengan Cina itu tidak baik dalam banyak hal kalau dulu pernah waktu itu isunya masih Uni Soviet dengan Amerika Serikat lalu kemudian tapi Cina waktu itu sorry saya mau merangkang ini ada hal yang berbeda saya akan mulai dari sini Amerika Serikat menginfansi Afganistan tetapi Amerika Serikat tidak berani menginfansi Cina soal itu persoalannya etin etin itu kelompok garis keras yang diugir itu dihapus dari daftar sebagai kelompok teroris oleh Amerika Serikat itu Cina sangat marah dengan itu jadi yang faksi keras yang diugir itu bukan termasuk teroris tapi kalau Taliban teroris ini ada standar ganda di situ kalau Anda lihat yang sekarang ini Cina dan AS memang tidak baik hubungannya lalu kemudian Amerika setikat dengan Rusia saya kira dari masa lalu sampai sekarang juga masih kelihatan dua-duanya tapi sebenarnya Cina sama Rusia sempat pecah kongsi juga walaupun sama-sama komunis ini secara ideologi juga sudah tidak mungkin karena tadi saya bilang selalu ke kontra di situ lalu ada Iran Iran ini dekat dengan Cina dan Rusia India dan Pakistan ini tergiantung Pakistan ini kecenderungannya lebih ke Cina dan Rusia India lebih ke Amerika sebekat sampai sekarang India dan Pakistan ini juga tidak pernah benar-benar akurnya lalu di sini ada NATO NATO jelaskan ke sini lalu ada kawasan regional ada PBB PBB netral meskipun netral Anda juga tahu bahwa hanya ada lima negara yang punya hak foto di situ hanya ada lima negara yang jadi anggota tetap di PBB kemudian Indonesia kita tahu bahwa 2019 kita pernah jadi mediator kita mungkin mengembang misi perdamaian soal soal Afghanistan saat ini bisa jadi gitu di hubungan Indonesia dengan Afghanistan sangat baik dan sebaiknya Indonesia seperti apakah pemerintahan Taliban karena kan sekarang juga belum konsisional juga belum resmi Indonesia kan sama yang lain juga menjalin persahabatan berusaha untuk baik ke semuanya karena kita masuk di non-block tetapi memang Anda bisa lihat Afghanistan ini sendiri dikelilingi oleh banyak kekuatan di sini ini ibaratnya seperti ini kalau ini adalah puzzle ini puzzle ini adalah Afghanistan separuh punya saya separuh punya saya seperempat punya saya setengahnya punya saya ini adalah puzzle terutama kalau kita lihat pemetaan ini pemetaan apa kepentingan di situ pemetaan kekuasaan pemetaan politiknya di situ tapi bagaimanapun sekarang Taliban itu kan di bawah kekuasaan Afghanistan itu di bawah kekuasaannya Taliban Amerika Serikat Anda bisa lihat nanti siapa yang paling dominan dikerjasama dengan Taliban kenapa Taliban juga mau mendekat dengan Rusia dan China karena jelas mereka saya bilang mereka punya hak abadi di PBB Rusia dan China jadi kalau nanti Taliban itu diserang ada apa-apa akan ada yang membela di dunia internasional yaitu Rusia dan China perjanjian antara Amerika Serikat dan Taliban waktu itu memang Taliban bisa berkuasa di situ tetapi tidak boleh di Afghanistan itu ada ISIS ada Al-Qaeda ada yang selain Taliban bukan yang lokal yang transnasional seperti ISIS dan Al-Qaeda ini pemerintahan Afghanistan ini juga sudah mulai menghilang walaupun kemarin wakilnya dia mengatakan bahwa tidak akan menyerahkan kekuasaan ke Taliban begitu saja tetapi dia juga tidak banyak mendapatkan dukungan karena apa pasukan militernya sendiri sudah pojar kacir sudah tidak tahu kenapa sudah kalah mental duluan kalau kelompok-kelompok jihadis seperti ini dia berani mati karena mati itu syahid dan mereka akan segera mendapatkan syurga jadi dan kalau Anda perhatikan baik ISIS Al-Qaeda laskar jihad Taliban sendiri satu saja di sini mendirikan negara Islam mendirikan kehalifahan Islam Anda yang sudah belajar PDI ada di situ Anda bisa melihat apakah sejarah kehalifahan Islam itu selamanya positif apakah sejarahnya lempeng-lempeng saja karena di sana juga ada sejarah yang berdarah-darah tidak semuanya kekuasaan itu berjalan dengan smooth tidak semua penakukan Islam itu berjalan dengan smooth bahkan di Indonesia sendiri kalau Anda baca buku Nyarikles tentang sejarah modern Indonesia ini teman-teman yang kemarin mengambil mata kuliah saya di SPI bahwa perjalanan Islam itu tidak seluruhnya mendapat penerimaan tapi ada jalur politik juga ada jalur pedang jalur pedang itu saya kira biasa dalam siapapun yang berkuasa mau itu Islam mau itu agama apapun jangan dilihat dari agama tapi adalah lihat bagaimana dia ingin merebut kekuasaan ketika sudah kekuasaan itu berbicara itu yang terjadi bukan konteksnya jangan lihat agamanya lihat bagaimana mereka mengkonsumsikan Islam itu sendiri banyak banyak juga saya kira jenis-jenis penelitian saya salah membaca juga disitu tentang bagaimana Taliban itu dia memperseksikan dunia kita tidak melihat dari kita kita melihat dia kan seperti apa namanya kelompok garis keras yang mencinsarakan yang menakutkan yang melanggar dan sebagainya tetapi dari kacamata mereka saya adalah kelompok pembebas jadi kadang kita harus berpikir dengan cara pandang mereka karena itulah mereka mengatakan bahwa ini kami berjuang seperti itu saya kira itu saja dari saya kayaknya sudah lumayan lama saya menceritakan soal Afghanistan jadi untuk memetakkan resolusi konfliknya ke depan memang butuh mediasi saya harap Indonesia dapat terlibat di dalamnya PBD dapat aktif terhadap isu-isu yang berkembang di Afghanistan nanti ke depan semoga yang dikatakan oleh mula-mulahnya Taliban itu konsisten tapi memang di Kabul itu sekolah tetap dibuka untuk perempuan tetap dibuka tapi juga tidak tahu apakah di daerah yang lain itu begitu memang kadang-kadang tidak rata di suatu wilayah Taliban bisa sangat keras tapi di tempat lain bisa sangat keras bisa tidak seperti se-extremit jadi tidak tahu tidak bisa rata soal itu oke itu saja dari saya terima kasih teman-teman semua saya harap bisa bermanfaat apa yang saya share saya kembalikan ke Kristel terima kasih atas materinya Bu Lenny pasti teman-teman mulai banyak perspektif baru dari pemahaman yang tadi sudah disampaikan tapi sebelumnya izinkan saya untuk mereminder kembali terkait mekanisme tanya-jawab bagi teman-teman yang mungkin tadi sepertinya akuin ditanya berbagai hal ke Bu Lenny untuk itu teman-teman silahkan bagi peserta yang ingin bertanya wajib memakai fitur raise hand tapi pada saat nanti sesi tanya-jawab berlangsung atau bisa menggunakan chatroom dari sekarang dengan memajukan pertanyaan dengan format pertanyaan nama instansi underscore nama underscore instansi underscore ditujukan kepada siapa underscore pertanyaan seperti yang disampaikan panitia di kolom chatroom dan nanti selanjutnya pertanyaannya akan dipilih oleh moderator untuk ditanyakan dan mempersilahkan kepada penanya untuk menanyakan langsung pertanyaan tersebut oke teman-teman ini kita sudah hadir bersama kita Pak Bintang halo apakah Pak Bintang sudah ada di room oke Lala ya untuk itu sesi selanjutnya kita akan menggali lebih lanjut tentang sejarah dan implikasi tentang Amerika Serikat di Afghanistan oleh Pak Bintang untuk itu waktu dan tempat saya tersilakan kepada oke terima kasih Lala saya share screen dulu terima kasih oke terlihat jelas ya sudah Pak oke kita kan ini sebuah topik yang baru ya topik tentang jatuhnya pemerintahan Afghanistan kolapsinya pemerintahan Afghanistan yang kemudian disebabkan oleh pasukan Taliban yang masuk ke kota Kabul yang sekarang sudah memasuki kota Kabul yang menyebabkan kepanikan masal yang menyebabkan pemerintahan kolaps presidennya kabur terus kemudian apa stabilitas sosial di sana ya bisa dibilang semuanya sangat-sangat terpengaruh dengan masuknya pasukan Taliban di kota Kabul ini dan di sini ini kan sebenarnya kalau di dalam hubungan internasional ini adalah sebuah fenomena yang yang bisa dibilang wajar yang bisa dibilang ini bukan pertama kali terjadi ini sudah terjadi berkali-kali pemerintahan ini kan kalau dilihat dari kacamata hubungan internasional yang terjadi di sini kan adalah pertama terjadinya nation building yang gagal pasukan asing masuk menginvasi mendirikan sebuah pemerintahan akan tetapi pemerintahan tersebut tidak bertahan lama kita lihat di mana Vietnam misalnya Vietnam ini cuma 5 tahun pemerintahan Vietnam Selatan ini cuma 5 tahun bertahan lalu Libya Libya diinvasi oleh NATO kemudian ditinggal begitu saja bahkan proses nation buildingnya ini hanya bertahan beberapa bulan hitungan bulan bahkan sampai sekarang masih kolaps pemerintahan Libya terus Somalia misalnya Somalia ya bisa dibilang di sana ada pemerintahan yang yang sah tetapi pemerintahan yang sah ini hanya meng-cover 30% dari keseluruhan luas wilayah sisanya di sana pemerintah ini tidak punya kuasa pemerintah di sana tidak bisa tidak punya polisi yang bisa menertibkan masyarakat yang berasal di luar terus kemudian ya sistem-sistem-sistem kenegaraan di sana ini tidak berlaku hanya berlaku di 30% dari negara Somalia dan ini proyeksinya adalah sepertinya mengarah ke sana pemerintah kolaps pemerintah gagal digantikan oleh kekuatan politik yang lain di sini ini yang terjadi di Saigon Ho Chi Minh di tahun 75 ini sama dengan yang terjadi di Kabul tahun 2021 image yang di ini fenomena yang terjadi adalah ketika sebuah kota ini jatuh kolaps ini terjadi kepanikan masal jadi eksodus masal di sini dan kalau di Saigon sendiri tahun 75 ini kan kalau di kosa kata hubungan internasional fenomena ini kan disebut sebagai the fall of Saigon akan tetapi bagi orang-orang Vietnam hal ini disebut sebagai the liberation pembebasan of Saigon the liberation of Saigon nah hal seperti ini ya ini bisa dibilang sejarah berulang kembali hal yang sama juga terjadi di sini orang-orang pada eksodus keluar dari kota yang dikuasai oleh kekuatan politik lain hal ini ya bisa dibilang adalah hal yang ya bisa ya kalau dilihat ke depannya ya pasti akan terjadi terjadi dan terjadi lagi penyebabnya adalah kalau mau dirunut dari nation building kalau mau dirunut dari state building state building ini gak bisa hanya diserahkan kepada militer saja karena kalau state building ini semuanya diserahkan kepada militer hanya sektor militernya yang dikuasai oke secara secara politik secara keamanan ini bisa aman akan tetapi secara politik secara penerimaan di masyarakat ya gak ada penerimaan dari masyarakat pemerintah yang dibangun ini bukan pemerintah yang mendapatkan legitimasi dari masyarakat sehingga ketika penyokong terbesarnya ini hilang dalam artian disini kalau disaikon ada militer amerika kalau disini juga sama sebenarnya militer amerika juga begitu militer amerika pergi langsung kolaps ini yang terjadi oke kita bahas mengapa kemudian state building yang ada di Afganistan ini bisa gagal pertama kita perlu melihat apa fitur utama dari negara Afganistan ini ini ada sebuah karakteristik yang menarik dari negara-negara yang memiliki hard terrain yang memiliki wilayah geografis yang bisa dibilang keras keras disini dalam artian wilayah geografisnya ini susah untuk dijangkau susah untuk menghubungkan antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain geografi yang bisa dibilang mudah ini adalah geografi yang sifatnya kontinental geografi yang yang semuanya terhubung dalam satu benua satu tanah nah disini permasalahannya adalah Afganistan ini berdiri di atas gunung di wilayah pegunungan pegunungan tertinggi di dunia yang kemudian menyebabkan masyarakat di sana ini sangat sangat terfragmentasi hal ini sama seperti masyarakat kepulauan ketika masyarakatnya terpecah antara satu pulau dan pulau lain maka masyarakatnya sangat terfragmentasi jadi disini ini kalau kita ini sebenarnya teaser untuk teman-teman yang mengambil kuliah Australia dan Pasifik Selatan ini kan sebenarnya sama yang terjadi disini ini hal ini ini terjadi di Papua dan Papua Nugini mereka kan berdiri di atas gunung masyarakatnya terfragmentasi beda lembah beda bahasa lompat sungai bahasanya sudah beda kulturnya bisa jadi sudah beda etnisnya kalau disini kalau di dalam Afganistan ya ini etnisnya ini menjadi tempat bertemunya banyak etnis dari Asia Selatan ketemu disana dari etnis Turkic ketemu disana juga dari etnis Timur Tengah ketemu disana juga yang menyebabkan ya masyarakat disini ini sangat-sangat multi etnis apa saja kemudian etnis yang ada disana masyarakat di Afganistan ini terpecah menjadi beragam etnis ini sebenarnya saya mau sharing cerita tentang beberapa pertemuan saya dengan orang-orang Afganistan pertama waktu saya kuliah S2 ini kan saya bersinggungan dengan pengungsi-pengungsi yang berada yang berasal dari Afganistan pada umumnya pengungsi yang berasal dari Afganistan ini berasal dari etnis Hazara Hazara ini yang berada di tengah ini Hazara karena kemudian etnis Hazara ini menjadi target persekusi dari etnis-etnis yang lain yang dianggap bahwa etnis Hazara ini ini memiliki budaya yang berbeda bahasa yang berbeda bahasa yang apa yang bisa dibilang bisa dibilang tidak berasal dari rumpun yang sama lalu kemudian karena ada kesenjangan ekonomi karena ada posisi tawar politik dan sosial yang lemah yang akhirnya menyebabkan mereka menjadi target yang target yang empuk untuk dijadikan sasaran persekusi pertemuan yang lain jadi di semester kemarin ini seharusnya di angkatan baru angkatan 2021 ini ada satu teman kalian yang berasal dari Afganistan jadi ada peserta peserta mahasiswa asing peserta mahasiswa mahasiswa asing calon mahasiswa asing yang berasal dari Afganistan jadi kalau dari ceritanya dia dia ini bisa dibilang merasa merasa melihat kesempatan di luar Afganistan karena kalau di Afganistan kalau menurut dia ya gitu-gitu aja nah ini sebenarnya saya sangat sangat bersimpati kepada dia dengan kondisi Afganistan yang seperti ini kalau dari saya karena saya tidak mendapatkan kabar lebih lanjut terkait kondisinya si mahasiswa asing ini ya dikhawatirkan dia merupakan dia menjadi menjadi korban dalam fenomena ini gitu jadi kalau di sini etnik grupnya bermacam-macam yang dari negara-negara Asia Tengah Stan-Stan ini dari Timur Tengah dari Asia Selatan ketemu semua ngumpul semua di Afganistan karena dari dulunya Afganistan ini adalah adalah wilayah yang wilayah yang multi etnis wilayah yang wilayah yang melupakan perpotongan dari satu etnis dengan etnis lain oleh karena itu ketika negara-negara barat ini membagi-bagi wilayah di Timur Tengah Asia Tengah dan Asia Selatan Afganistan ini menjadi salah satu korbannya jadi kalau negara-negara yang bisa dikatakan ideal ideal dalam tanda kutip di sini satu negara satu etnis tapi karena ini merupakan dampak-dampak dari kolonialisme yang akhirnya menyebabkan wilayah satu etnis dan etnis lain ini saling potong dan ini dampaknya apa kemudian dampaknya misalnya Afganistan yang sekarang Taliban yang sekarang Taliban ini seringkali diomong bahwa Taliban yang ada di sana Taliban ini bukan orang Afganistan akan tetapi Taliban di sini ini adalah orang yang berasal dari Pakistan karena etnis pastun etnis terbesar di Afghanistan ini tidak hanya ada di Afghanistan saja tapi juga ada di Pakistan dan kalau di dalam di dalam kawasan yang seperti ini dalam kondisi geografi seperti ini border control kan sangat susah mau mengontrol perpindahan orang dari satu tempat ke tempat lain ini sangat susah karena aksesnya banyak dan akses ini susah untuk dijaga siapa yang kemudian bisa menjaga celah-celah gunung ini yang kemudian hal ini seringkali dimanfaatkan oleh etnis-etnis yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain ini yang yang perlu diingat bahwa komposisi etnis yang semacam ini ya ini di satu sisi pertama memudahkan perpindahan antara satu tempat dan tempat lain yang kedua menyulitkan terjadinya apa ya terjadinya solidifikasi antara satu etnis dengan etnis lain di dalam satu negara ada persekusi antara satu etnis dengan etnis yang lain mereka salah satu etnis saja saling berantem apalagi dengan satu etnis dengan etnis yang lain ini yang kemudian perlu di perlu dikarisbawahi dan hal ini selama ini menjadi fitur utama dari Afganistan oke dari masyarakat etnis di sana masyarakat yang multi etnis yang mayoritas 40% adalah etnis pastun jadi bisa dibilang ya kurang lebih pastun ini ya kurang lebih apa kurang lebih sama posisinya sama etnis Jawa di Indonesia nah di sini yang karena kemudian posisi pastun ini adalah orang adalah etnis yang mayoritas di sana dampaknya adalah nilai-nilai yang dianud oleh etnis pastun ini banyak dianud oleh etnis yang lain dan bisa dibilang bahwa pastun wali nilai-nilai yang dianud oleh masyarakat pastun ini menjadi nilai-nilai nasional dianud oleh masyarakat di Afganistan apa kemudian core value dari budaya pastun ini disebut sebagai pastun wali core value-nya adalah pertama tentang hospitality hospitality keramahan keramahan ini utamanya ditujukan kepada orang-orang asing atau dengan kata lain tamu secara 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 budaya hal ini bisa dirunut dari 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 peradaban Afganistan sendiri karena peradaban Afganistan ini muncul ketika masyarakat yang berada dari Timur Tengah dari Asia Tengah ini berdagang dengan masyarakat India jadi lewatnya ini lewat Afganistan walaupun Afganistan ini bergunung-gunung tetapi ini adalah rute paling dekat bagi masyarakat Asia Tengah untuk berdagang dengan masyarakat Asia Selatan India Pakistan Bangladesh yang akhirnya disini salah satu intinya adalah bagi tamu ini harus dijamu sebaik-baiknya nilai hospitality nilai yang kedua nilai yang kedua adalah asylum ketika ada orang meminta perlindungan maka suku tersebut desa tersebut ini harus memberikan perlindungan yang sebaik-baiknya disini ini walaupun ini nilai yang sudah berada dari sudah berasal dari ber ribu-ribu yang ribu-ribu tahun yang lalu tetapi nilai ini masih sangat dianut kuat oleh masyarakat Afganistan contohnya contohnya ketika ada ada tentara yang kemudian terluka tentara Amerika tentara Rusia tentara Soviet dulu yang terluka kemudian dia meminta perlindungan kepada desa tersebut maka masyarakat desa tersebut berkewajiban untuk melindungi dan hal ini terjadi desa tersebut melindungi tentara tersebut dari serangan serangan militan-militan yang lain ini adalah nilai yang bisa dibilang mengakar kuat di masyarakat yang terakhir justice and revenge kalau menurut masyarakat di Afganistan justice ini sama dengan darah dibayar dengan darah ketika ketika satu orang membunuh orang dari desa lain dari suku lain maka harus dibayar harus dendamnya harus dibayarkan dan ini ini kalau yang sering terjadi ini dianggap bahwa ini adalah faktor utama dalam mendukung terciptanya stabilitas di Afganistan karena bagaimana kemudian stabilitas bisa tercipta kalau semua orang ini saling membunuh satu sama lain diperbolehkan membunuh satu sama lain ini yang kemudian yang kemudian apa ya ya seringkali dilihat bahwa nilai yang mengakar kuat keterikatan masyarakat terhadap nilai-nilai tersebut yang kemudian berkontribusi terhadap terciptanya instabilitas di Afganistan sampai sekarang kita lihat dari sejarahnya Afganistan bahwa tadi Afganistan ini kan multi etnis banyak nih etnisnya ketika kemudian suatu negara ini kolaps suatu negara ini gagal dalam memberikan perlindungan dalam memberikan fungsinya kepada masyarakat yang terjadi adalah peran negara akan digantikan oleh kelompok-kelompok di dalam negara tersebut ketika negara ini polisinya nggak berfungsi militernya nggak berfungsi apa yang kemudian terjadi yang terjadi adalah peran tersebut akan diambil alih oleh negara eh oleh kelompok-kelompok kelompok-kelompok militer jadi kan yang sering dibilang bahwa negara ini kan merupakan satu satu-satunya aktor yang berhak memonopoli kekerasan di dalam negara apa artinya kalau kemudian di sini negara ini negara kan boleh boleh punya tentara akan tetapi institusi lain di dalam negara ini kan nggak boleh memiliki tentara nggak boleh ada tentara di dalam tentara lain di dalam satu negara yang boleh punya tentara ini hanya si negara akan tetapi kalau negara tadi tidak berfungsi non-fungsional maka violence ini kan akhirnya nggak hanya di monopoli negara kelompok-kelompok militan ini berhak bisa untuk menandingi kekuatan negara ini yang kemudian terjadi mulai dari tahun 92 96 2001 nah di tahun 96 ini mulai munculnya konsolidasi yang dilakukan oleh Taliban Taliban di sini dia bisa menggunakan kekuatannya untuk menciptakan stabilitas di dalam negara Afghanistan ini sebentar ya ini saya tutup dulu pintunya selamat menikmati di dalam Oke, lanjut tentang The Rise of Taliban Jadi Taliban ini, mengapa kemudian dia bisa menjadi Kekuatan yang dominan Di Afghanistan Pada 96 Ini karena Dia menawarkan alternatif Yang lebih menarik Dibandingkan dengan Kondisi chaos yang terjadi pada waktu itu Jadi dia menawarkan Kalau ingin keluar dari Kondisi yang kacau ini Kita kembali ke jalan Islam Kita Kembali ke nilai-nilai Afghanistan, nilai-nilai masyarakat Nilai-nilai yang tradisional Bisa dibilang bahwa Ideologi yang Dibawa oleh Afghanistan Ini adalah ideologi yang sangat-sangat konservatif Karena menurut dia Hanya dengan cara ini kita bisa Kita bisa mencapai stabilitas Apa yang kemudian Diciptakan oleh Taliban Ini kan enggak hanya Enggak hanya menciptakan Kekuatan militer saja Tapi dia juga bisa menciptakan Stabilitas dalam bentuk Misalnya ketika ada sengketa di masyarakat Dia memiliki Institusi untuk Memberikan Peradilan Kan tadi 92 pemerintah kolapsi Enggak ada Bahkan ini aja enggak ada Bahkan pengadilan aja enggak ada Siapa yang kemudian menjalankan Fungsi pengadilan Salah satunya adalah Taliban disini Pengadilan sesuai dengan Hukum-hukum syariah Ini yang terjadi Dan Karena Kondisinya semacam ini Karena tadi Ada Karena tadi ada Border control yang lemah Yang menyebabkan masyarakat dari Satu tempat Bisa berpindah ke tempat lain Ini yang terjadi adalah Taliban ini bisa dibilang Dia enggak Enggak hanya berdiri sendiri Tapi juga terikat dengan Negara-negara yang lain Kita lihat di slide selanjutnya Afghanistan The graveyard of empire Ini adalah julukan Yang bisa dibilang Paling Mengena Di Afghanistan Karena Banyak sekali Negara Yang berusaha Menginvasi Afghanistan Tetapi gagal Dia tidak bisa Negara-negara tersebut Tidak bisa menguasai Afghanistan Secara sepenuhnya Ya karena Banyak sekali faktor Faktor geografis Faktor masyarakat Faktor pendanaan Banyak sekali Yang ada di sana Dan Yang terjadi disini Ya bisa dibilang Afghanistan ini Pada akhirnya Ketika ingin menciptakan Stabilitas Di Afghanistan Ini akhirnya Enggak bisa bergantung Pada negara Luar Harus Pada Harus bergantung Pada faktor-faktor internal Yakni dengan Menguatkan Kapasitas pemerintahnya Memberikan Memberikan Jaminan sosial Kepada masyarakat Memberikan pekerjaan Menjamin pertumbuhan ekonomi Dan lain-lain Yang Selama ini Ya bisa dibilang Ini miss Dari Eranya Amerika Serikat Dan NATO Karena yang Difokuskan di sana Adalah Bagaimana Memerangi teroris Bagaimana Menghilangkan Kelompok-kelompok Militer di sana Bagaimana Kemudian Menciptakan Kondisi yang Aman Tetapi aman ini Bukan aman Ini Kalau di Dari studi perdamaian Ini bukan Ini bukan Positive base Ini adalah Negative base Perdamaian Hanya dinilai Hanya dinilai Dari Ketiadaan konflik Jadi selama Tidak ada Konflik Aman Entah itu Kemudian Tidak ada Konflik Gara-gara Orang takut Berantem Satu sama lain Atau Kemudian Orang ini Berantem Tapi Diam-diam Ya akhirnya Bisa dibilang Ini adalah Konflik laten Yang Baru kemudian Ketika mereka pergi Konfliknya ini Lanjut lagi Seperti biasa Ini Kalau kita Mau melihat Afganistan Eh Ya Kalau kita Mau melihat Afganistan Kita harus melihat Taliban Siapakah kemudian Taliban Pertama Religious organization Ini jelas Mereka Kan Kalau dari Taliban Secara Akar katanya Ini adalah Students Pelajar Murid Santri Yang Ditekankan disini Adalah Taliban ini Mempromosikan Nilai-nilai Agama Bagi Masyarakat Afganistan Yang dibawa Disana Ini adalah Ideologi-ideologi Keatamaan Yang kedua Education Provider Yang dibawa Oleh Afganistan Ini adalah Melakukan Re-edukasi Kepada masyarakat Masyarakat Afganistan Mendidik Kembali Masyarakat Afganistan Supaya Kemudian Bisa Kembali Ke nilai-nilai Konservatif Nilai-nilai Pasunwali Nilai-nilai Islam Dan Ini Yang kemudian Peran Yang dijalankan Oleh Taliban Yang lain Adalah Sebagai Culture Enforcer Culture Enforcer Ini Kalau secara Ringan Secara Umum Ini Fungsinya Kurang lebih Sama Kayak Pecalang Di Bali Organisasi Masyarakat Yang kemudian Memaksa Memaksa Masyarakat Untuk Menjalankan Nilai-nilai Nilai-nilai Kebudayaan Nah Ini yang kemudian Di Bisa dibilang Kalau ada yang melanggar Yang menindak Adalah Ya Taliban Juga Masyarakatnya Dipaksa Kalau dulu Di tahun Sebelum 2001 Sebelum Amerika masuk Masyarakat Taliban Kan Untuk perempuannya Ini kan dipaksa Untuk Mengenakan Burqa Yang Ada Bagian tertutup Kemudian ada jaring Di bagian mukanya Ini adalah Salah satu Bentuk Dari Budaya Yang kemudian Dipromosikan oleh Taliban Selanjutnya Military Group Taliban ini Ada kelompok militer Harus diakui Karena Kalau Dia Tidak Menggunakan Kekuatan militer Ya ini pasti Tidak akan Terjadi Taliban Seperti ini Tidak Tidak akan Di tahun 1996 Tadi Taliban ini Bisa menang Karena Kenapa kemudian Taliban ini Bisa menguasai Wilayah yang Sekitu banyak Di tahun 1996 Karena pendana Simpli karena Pendanaannya Dia lebih kuat Simpli karena Dia Mendapatkan Dana yang lebih banyak Yang kemudian Digunakan Untuk mendukung Kelompok-kelompok militer Tersebut Terrorist Organization Nah ini Yang seringkali Disangkal oleh Pemerintah Taliban Taliban ini Bukan organisasi Teroris Kami ini adalah Organisasi Pemerintahan Kami Mengorganisasi Masyarakat Akan tetapi Di sisi lain Afganistan Eh Taliban Ini juga sangat Terbuka Dengan Masuknya Organisasi-organisasi Teroris Al-Qaeda Masuk Silahkan Kami berikan Apa Silahkan Al-Qaeda ini Membuka Kem pelatihan Membuka Tempat Persembunyian Pemerintah Taliban Tutup mata Kalau Kaitannya dengan Indonesia Jamaah Islam Yang Salah satunya adalah Pelaku Pembali Ya ini kan mereka Dilatih Di Afganistan Pemerintah Taliban Pada waktu itu Tutup mata Nah disini Di satu sisi Taliban ini Ini bukan Semata-mata Organisasi teroris Dia tidak Menjalankan Tindak-tindak Terorisme Dia menyangkalnya Seperti itu Akan tetapi Harus diakui bahwa Keberadaan Taliban Ini memudahkan Kelompok-kelompok Teroris Organisasi-organisasi Teroris Untuk Mengembangkan Organisasinya Di negara Afganistan Terus yang terakhir Adalah tentang Society Management Yang memberikan Jaminan Sosial Yang memberikan Stabilitas Sosial Bagi Masyarakat Afganistan Di tahun 1996 Sampai 2001 Dan juga sekarang Ini adalah Taliban Ketika pemerintah Kolapsi yang menggantikan Siapa? Ini kalau yang Di Beberapa video Kemarin Ini kan ketika Kabul ini Kacau Orang-orang Eksodus Siapa yang kemudian Mengorganisir Masyarakat? Taliban Ini yang kemudian Bisa Bisa dilihat Dari beberapa Video kemarin Orang-orang Taliban Ini yang Akhirnya Menggantikan Peran polisi Misalnya Dia yang mengatur Lalu lintas Kalau polisi Bawa revolver Dia bawanya AK-47 Nah ini yang Kemudian Bisa dibilang Ya Dia mau gak mau Dia harus diakui Bahwa peran Society Management Ini sekarang Sekarang Sedang dipegang Oleh Taliban Nah ini Kemudian Apakah Taliban Yang dulu Ini beda Dengan Taliban Yang sekarang Kalau dari Janji-janjinya Ini kan Bisa dibilang Ya Ada potensi Taliban ini Sudah berubah Mari kita Lihat Pertama Apakah Taliban Ini berubah Secara kepemimpinan Di tahun 2013 Ini Taliban Sudah berubah Karena Pemimpin yang Di tahun 2013 Ini Bisa dibilang Ada restruktur Restrukturisasi Yang berbesar-besaran Di tahun 2013 Dan Pasca tahun 2013 Posisi Taliban Ini sangat-sangat Lemah Sebenarnya Karena Dia tidak memiliki Sebentar ya Sebentar Pasca tahun 2013 Pasca tahun 2013 Pasca tahun 2013 Ini kan Pemerintah Pimpinan Afghanistan Ini sudah Dirombak Sudah berganti Dan bisa dibilang Pasca tahun 2013 Afghanistan ini Pertanyaan sangat lemah Akan tetapi karena Kemudian tidak ada Tindak lanjut Akhirnya Akhirnya Taliban ini memiliki Kesempatan untuk Melakukan konsolidasi Tahun 2020 Fenomen yang besar Yang terjadi adalah Peace Agreement Peace Agreement Antara pemerintah Afghanistan Dengan Taliban Ini kalau dilihat dari Segi Segi resolusi konflik Ini sebenarnya adalah Terobosan yang positif Akan tetapi Perlu diingat bahwa Peace Agreement Ini kalau tidak ada Tindak lanjutnya Ya pada dasarnya Hanya menjadi Lipservice doang Hanya di mulut saja Dan ini yang kemudian Kan kalau di tahun 2020 Ini kan sebenarnya Yang di Yang di Gembar-gemburkan Sama Kemlu adalah Republik Indonesia Ini akan menjadi Juru damai Dalam perundingan Perundingan damai ini Ya kalau dari Kalau Kalau mau Memandang ini Dengan cara sinis Ya sebenarnya Ya Ya Taliban ini Ya mau-mau aja Kalau cuma Lipservice doang Kalau kemudian Lipservice Terus kemudian Dapat bantuan Internasional Dapat kemudahan Dapat dana Internasional Ya kenapa enggak Ya akhirnya kan Ini menjelaskan Mengapa kemudian Di tahun 2020 Taliban ini Sangat terbuka Dengan tawaran-tawaran Damai Tawaran-tawaran Perundingan damai Ya kalau pada Akhirnya enggak ada Follow-up-nya ya Ya kalau terjadi Seperti ini ya Siapa yang kemudian Bisa menyalahkan Ya kan Hal ini Yang kemudian Menyebabkan Peace agreement Semacam ini Ya akhirnya Ya hal yang Biasa saja Hal yang Ya akhirnya Peace agreement Kalau mau melanggar Peace agreement Ya enggak ada pihak Yang mencegah Peace agreement Itu Kalau kemudian Amerika pergi Ya Ya enggak ada Enggak ada Ya ini bukan Sebuah Perundingan damai Yang 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 bisa Pertahan lama Kalau kan Konsepnya Tujuannya Perundingan damai Ini kan sebenarnya Menciptakan Durable peace Perundingan damai Yang bisa Pertahan lama Ya ini pada Akhirnya ya Jadinya seperti ini Kalau perundingan damai Terkadang Terus kemudian Kita lihat Janji-janji Politik dari Jurubicaranya Taliban Janji-janjinya adalah Taliban ini akan Berubah menjadi Organisasi yang Lebih moderat Dia menjamin Pendidikan terhadap Perempuan Dia menjamin Bahwa Capaian-capaian Pemerintah Afghanistan Yang sampai sekarang Ini tidak akan D Tidak akan Diganggu Dia menjamin Tentang Keterbukaan ekonomi Menjanjikan Tentang masyarakat Yang lebih Apa Ya masyarakat Yang lebih Maknur Di bawah Pemerintahan Taliban Ini pada dasarnya Ya kalau Enggak ada Follow up-nya Ya ini hanya Juga janji Ya kan Kita tidak bisa Menilai Kita tidak bisa Bergantung Pada Janji politik Saja Tetapi Evaluasi Terhadap Capaian Pemerintah Taliban Ini kan Dari tindakannya Untuk sekarang Ya Yang muncul Hanya janji-janji saja Yang Ini misalnya Tentang janji politiknya Misalnya Bagaimana Kemudian upaya Afghanistan Eh upaya Taliban Agar Tidak mendapatkan Banyak penolakan Dari masyarakat Salah satunya Yang dijamin Adalah dia Menjamin keselamatan Yang dikhawatirkan Dari Yang dikhawatirkan Dari Masyarakat Afghanistan Pada saat ini Adalah Ketika Taliban Berkuasa Keselamatan mereka Akan Terganggu Orang-orang Yang diasosiasikan Dengan pemerintah Polisi Tentara Terus Kemudian Pegawai-pegawai Pemerintah PNS Ini kan hidupnya terancam Karena Kalau yang dulu terjadi Ya mereka dibunuh Ya kan Tapi Untuk saat ini Ini belum ada Belum ada Hal-hal seperti itu Yang Ditedaskan oleh Afghanistan Ini kami Tidak Mengincar Pegawai Tidak mengincar Orang-orang Yang berasosiasi Dengan pemerintah Kami hanya Mengincar Orang-orang Yang berasosiasi Dengan Amerika Berarti disini Yang Yang apa Yang nyawanya ini Pasti terancam Adalah orang-orang Yang berasosiasi Dengan Amerika Siapa orang-orang Tersebut Ya pegawai Di Ininya Di markasnya Amerika Serikat Staff-staff lokal Di kedutaan Terus Kemudian Ini yang paling penting Adalah translator Penerjemah Orang-orang Yang menerjemahkan Yang menjembatani Hubungan Antara pasukan Amerika Serikat Dan Masyarakat Afganistan Ini menjadi target Utama Dari Afganistan Dia menekankan Bahwa Bahwa Secara khusus Dia ngomong Bahwa target Kami adalah Translator Yang kami cari Ini translator Kami tidak akan Membunuh Polisi Kami tidak akan Membunuh Pegawai pemerintah Yang kami cari Ini adalah translator Ini yang kemudian Menjadi Bagi Amerika Ini kan beban moral Bagi Amerika Serikat Ketika ditinggal Orang-orang yang Ditinggalkan Ini kan Tidak mendapatkan Jaminan dari Amerika Bahkan Pengajuan visa Oleh translator Translator ini Ini kan ditolak Ketika Amerika Serikat Pengajuan Suwaka Ini ditolak Juga Mereka tidak Mendapatkan Fasilitas Mereka tidak Bisa pergi Dari Afganistan Ini sebenarnya Tanggungan moral Bagi Amerika Serikat Untuk saat ini Lanjut Ke Entanglement Taliban Ini kan Seperti yang saya Bilang tadi Dia terbuka Terhadap Dana-dana asing Terhadap Bantuan-bantuan asing Dan ini Ini yang perlu Di garis bawah Siapa yang kemudian Paling terlibat Di sana Ini adalah Pertama ISI ISI Bukan Institut Seni Indonesia Inter-Service Intelligence Dari Pakistan ISI ini Secara intelligence Ini adalah Lembaga intelligence Yang paling banyak Mendanai Organisasi-organisasi Teroris Taliban ini Didanai oleh ISI Kalau dulu Tahun 2005 Ada teror Mumbai Penembakan di Mumbai Organisasinya Ini didanai oleh Inter-Service Intelligence Lalu Ketika Terjadi Aksi teroris Di Di mana Di Filipina Yang Disinyalir Mendanai Ini adalah Inter-Service Intelligence Kalau dilihat ISI Ini sebenarnya Adalah kasus yang menarik Dalam hubungan internasional Karena Posisinya ISI Ini lebih kuat Bahkan dari pemerintah Ketika 2007 Perdana Menteri Pakistan Ini kan meninggal Dibunuh Dalam Aksi teroris Jadi Ada Ledakan bom Yang kemudian Ledakan ini Ditujukan kepada Perdana Menteri Benazir Bhutto Salah satu Yang Diduga kuat Ini kan sampai sekarang Belum terusuk Salah satu yang diduga kuat Ini adalah Ya ini berasal dari Berasal dari ISI Karena dia melihat bahwa Posisinya ISI Di bawah Benazir Bhutto Ini semakin terancam ISI ini Mau direstrukturisasi Kalau nggak salah Pada Beberapa bulan Sebelumnya Dan Bisa dibilang Ini ISI ini adalah Lembaga intelijen Yang Yang lepas kontrol Kalau saya bilang Ini kasus-kasus Intelijen Lebih kuat Daripada Pemerintahnya Dan akhirnya Ini yang membuat Ketika ISI ini Membiayai Organisasi-organisasi Di luar negeri Ya nggak ada yang mengontrol Pemerintah bahkan Tidak bisa menghentikan Pendanaan ISI ini Ini Yang salah satunya Yang paling banyak masuk Adalah Ke Taliban Pendanaan ini Dalam bentuk Dana segar Dalam bentuk cash Dan juga Dalam Bentuk Tenaga Dalam bentuk orang Jadi ISI ini Merekrut Orang-orang yang Berada di sana Orang-orang yang Berada di Pakistan Yang Tadi dari Dari etnis Pastun Pastun kan ada Dari Afganistan dan Pakistan juga Etnis pastun yang Ada di Pakistan ini Direkrut Untuk kemudian Dikirimkan ke Afganistan Direkrut Dilatih Dikirimkan ke Afganistan Afganistan tinggal Mengoperasikan mereka Dan juga Kalau di ASI ini ASI ini juga Tidak hanya terlibat Dengan organisasi Teroris Dia juga terlibat Dengan negara Intelijen yang Paling banyak Digunakan Oleh Amerika Serikat Ini adalah Dari ASI Jadi bagaimana Kemudian Amerika Serikat ini Bisa Menginvasi Afganistan Tanpa Kemudian Dia Tahu Apa yang Ada di sana Ya ini Dia mengandalkan Laporan intelijen Dari ASI Ketika Kemudian Ketika Kemudian ASI ini Memutuskan Untuk Melakukan Memberikan Informasi Palsu Ya Amerika ini Sebenarnya Tidak bisa Mengontrol ASI Dan ini Yang Banyak terjadi Di dalam Operasi-operasi Pengerbekan Tempat Persembunyi Nusama Bin Laden Banyak sekali Kan Bin Laden kan Baru Baru Digerbek Di tahun 2012 Sebelumnya kan Banyak sekali Operasi yang Ini katanya Ada Bin Laden Bersembunyi Di sini Bersembunyi Di sini Nah Semua Laporan Intelijen Ini kalau Mau dirunut Berasal dari Laporan yang Ada dari ASI Jadi bisa Dibilang Siapa yang Kemudian Paling bertanggung jawab Atas Atas Taliban Untuk saat ini Atas kondisi yang Seperti ini Ini adalah Ada Ada keterlibatan Dari ASI Kemudian CIA CIA di sini Ini kalau sekarang Keterlibatannya Tidak terlihat jelas Tapi di tahun 80-an Ini Sangat terlihat Jadi ada Ini nih Keterlibatan Antara CIA Dan Taliban Ini kan Sebenarnya Sudah menjadi Rahasia umum Jadi ada Senator Dari Texas Charlie Wilson Ini yang Mengusulkan Kepada CIA Gimana kemudian Kalau kita Mendanai Mujahidin Yang ada di Afghanistan Kita berikan Mereka senjata Ini yang Kemudian Difilmkan Dalam film Charlie Wilson's War Ini yang Kemudian Hasilnya apa Hasilnya pendanaan Senjata-senjata Amerika Ini kalau Di Tahun 80-an Ini kan Terjadi Proxy World Perang Tapi bukan perang Secara langsung Antara Amerika Sama Soviet Tapi Soviet Ini melawan Mujahidin Yang didanai oleh Amerika Serikat Dia menggunakan Senjata-senjata Amerika Dia menggunakan Misil-misil Yang berasal Dari Amerika Yang kemudian Kalau dibilang Kalau dibilang Amerika ini Tidak terlibat Di sini Ya Kalau tidak terlibat Gimana kemudian Ceritanya Dia bisa dapat Senjata semacam Itu Sudah jelas Kelihatan ada Meraknya Sudah kelihatan Jelas Ada Asal Pembuatannya Yang Selanjutnya Ini dari NIO National Intelligence Organization Dari Turki Intelligence Turki Ini kan Dia Seringkali Mendanai Mendanai Etnis-etnis Yang Etnis-etnis Yang Bisa dibilang Apa ya Kalau NIO ini kan Teribat-teribatnya Di Dalam ISIS Di dalam Syria Dan Hal yang sama Resep yang sama Ini digunakan Juga Dalam Afganistan Bagaimana Kemudian Dia menciptakan Instabilitas Di kawasan Supaya kemudian Instabilitas tersebut Menjadi Mengalihkan Perhatian Jadi Kalau di Syria Misalnya Apa kemudian Tujuan utamanya Tujuan utamanya Adalah Supaya Etnis Kurdi Ini tidak Memerdekakan Diri Kan Etnis Kurdi Kalau di Syria Kan Ada yang Etnis Kurdi Di Syria Etnis Kurdi Di Iraq Etnis Kurdi Di Turki Ini kalau Dia Memerdekakan Diri Dia ini Bisa menjadi Bangsa Yang besar Karena Suku bangsa Yang Etnis Yang Terbesar Yang tidak Memiliki Negara Ini adalah Etnis Kurdi Ketakutannya Kedihakan Di situ Oleh karena Itu Syria Di Salah Satunya Adalah Dia Mendukung Terjadinya Instabilitas Di Syria Karena Kalau Syria Ini Tidak Stabil Kurdi Tidak Bisa Memerdekakan Diri Ini Kalau Dari Logikanya Turki Dan Hal Yang Sama Ini Cukup Dikunakan Di Afganistan Kita Ciptakan Instabilitas Di Sana Lalu Terakhir Ini Dari Arab Saudi Arab Saudi Ini Dia Kurang Lebih Secara Pendanaan Ini Mereka Pasti Selalu Menyangkal Tetapi Secara 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 Fisik Ini Ada Bukti-bukti Yang Susah Untuk Disangkat Bahwa Ada Keterlibatan Saudi Di Dalam Taliban Atau At least Keterlibatan Warga Negara Saudi Di Dalam Di Dalam Taliban Dan juga Organisasi-organisasi Teroris Yang Kemudian Berlindung Di Bawah Taliban Ini Yang Kemudian Bisa Dibilang Bahwa Taliban Ini Sebenarnya Tidak Berdiri Sendiri Dia Memiliki Banyak Channel Yang Kemudian Bisa Dimanfaatkan Lagi Di Era Sekarang Kalau Kemudian Si Taliban Ini Baru Baru Muncul Baru Memegang Kekuasaan Dia Akan Menggunakan Jalan-Jalan Jalur-Jalur Yang Sama Sepertinya Itu yang dari Taliban Kemudian Apa kemudian Kedepannya Gimana Apakah Amerika Bakal kembali Sepertinya Amerika Sudah Cukup Sudah Tidak Memiliki Sudah Tidak Memiliki Tuntutan Untuk Kembali Kalau Kembali Ini Juga Salah Tidak Kembali Ini Juga Salah Yang Paling Bisa Dilakukan Oleh Amerika Adalah Menjamin Keselamatan Orang-orang Yang Eksodus Dari Afganistan Dia Menjamin Menjamin Eksodus Ini Bisa Berlangsung Secara Lancar Dia Menerima Orang-orang Yang Eksodus Dari Afganistan Ini Mungkin Yang Tindakan Yang Paling Benar Untuk Dilakukan Oleh Amerika Serikat Sekarang Lalu Apakah Ini Ada Kesempatan Untuk Cina 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 Di Sini Bisa Dibilang Tujuan Utamanya Cina Di Afganistan Ini Adalah Melindungi Aset Aset Investasi Karena Investor Terbesar Di Afganistan Ini Sebenarnya Adalah Cina Cina Membuat Jalur Kereta Jalur Kereta Api Rel kereta Api Yang Yang dari Menghubungkan Antara Cina Afganistan Dan Pakistan Yang Akhirnya Membuka Akses Bagi Cina Ke Samudera India Ini Yang Kemudian Menjadi Tujuan Utama Bagi Cina Dia Mengingin Melindungi Aset Aset Investasinya Kemudian India Security Nah Ini Yang Cukup Menarik India Ini Adalah Negara Yang Seharusnya Paling Merasa Terancam Dengan Instabilitas Afganistan Selama Ini India Ini Kan Dia Berusaha Menciptakan Stabilitas Di Kawasan Dia Contohnya Dia Membangun Bendungan Bagi Afganistan Jadi Masyarakat Afganistan Ini Diberikan Bendungan Oleh India Supaya Kemudian Masyarakatnya Bisa Lebih Maknur Supaya Kemudian Kalau Dibikin Bendungan Masyarakatnya Bisa Pertani Di Sana Tujuannya Apa Supaya Menciptakan Stabilitas Di Sana Kalau Kemudian Mereka Kerja Kalau Kemudian Mereka Mendapatkan Taraf Ekonomi Yang Lebih Tinggi Dengan Itu Mereka Tidak Akan Mudah Ter Boda Bukan Terboda Tidak Akan Mudah Untuk Bergabung Dengan Organisasi Seperti Taliban Investasinya India Ini Banyak Sekali Akan Tetapi Kalau Kemudian Hasilnya Seperti Sekarang Afganistan Dikuasai Kembali Oleh Taliban Ini India Akan Sangat Insecure India Akan Ketar Ketir Di Sini Lalu Yang Selanjutnya Adalah A win For Pakistan Ia Kalau Kalau Saya Bilang Pakistan Ini Pika Yang Paling Paling Seneng Dengan Perkuasanya Taliban Karena Anak Didiknya Ini Bisa Menguasai Taliban Selama Kemudian Taliban Ini Tidak Lepas Dari Kendali Pakistan Saya Kira Ini Adalah Sebuah Kemenangan Bagi Pakistan Ini Sendiri Bagaimana Dengan Rusia Rusia Kalau Dari Sudut Pandang Hubungan Internasional Ini Sebenarnya Posisinya Dia Sangat Ya Ya Gak Ada Urusan Si Sebenarnya Dengan Afghanistan Tetapi Yang Dari Dari Pernyataannya Putin Kemarin Dia Akan Cenderung Untuk Lebih Mengambil Posisi Tengah Jadi Dia Dia Mengecam Tapi Tidak Mengecam Dengan Keras Dan Juga Dia Sama Sekali Tidak Mendukung Kekuasaan Taliban Ini Yang Kemudian Perlu 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 Pengamatan Lebih 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 Panjang Lagi Apa Yang Kemudian Kira-kira Dampaknya Apa Bagi Rusia Ini Masih 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 Kedalam Gray Area Kalau Disini Lalu Yang Terakhir Bagi Masyarakat Afghanistan Sendiri Apa Yang Kemudian Gambaran Kedepannya Gambaran Kedepannya Adalah Ya Kemungkinan Kemungkinan Akan Kembali Seperti Di Tahun 96 2001 Akan Ada Penerapan Hukum Syariah Secara Ketat Akan Ada Kontrol Yang Buat Dari Kelompok Afghanistan Dan Juga Ada 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 Bisa dibilang Ada Kemuduran Dari Capaian-capaian Afghanistan Selama Ini Dan Menurut Saya Ketakutan Masyarakat Afghanistan Terhadap Taliban Ini Sangat Justifiable Ini Adalah Ketakutan Yang Sangat Masuk Akal Oleh Karena Itu Ketika Orang-orang Exodus Dari Afghanistan Ya Ini Adalah Sebuah Reaksi Yang Sangat Wajar Bahkan Seharusnya Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Internasional Ya Ini Dia Membantu Exodus Tersebut Yang Paling Bisa Dilakukan Untuk Saat Ini Adalah Memperhatikan Masalah Kemanusiaannya Di Sana Exodus Disini Ini Kan Sebuah Isu Kemanusiaan Ini Yang Kemudian Perlu Dilakukan Oleh Masyarakat Internasional Dan Dari Sudut Pandang Hubungan Internasional Dan Menurut Saya Juga Ini Adalah Sebuah Hal Yang Gampang Sebenarnya Cuman Hal Yang Gampang Ini Kan Belum Tentu Kemudian Ini Adalah Hal Yang Diinginkan Oleh Negara Oleh Karena Itu Selama Ini Sampai Sekarang Ini Kan Belum Ada Negara Yang Secara Aktif Mendukung Exodus Tersebut Yang Secara Aktif Membuka Pintu Terhadap Masyarakat Afganistan Yang Kalau Kemudian Hal Ini Dibiarkan Pada Akhirnya Akan Menciptakan Sebuah Krisis Pengungsi Yang Baru Oleh Karena Itu Sebelum Mencapai Pada Taraf Krisis Pengungsi Ada Baiknya Ini Harus Di Harus Di Harus Di Manage Terlebih Dahulu Orang Yang Exodus Ini Mau Exodus Kemana Ketika Exodus Apa Yang Kemudian Difasilitasi Di Sana Supaya Kemudian Ini Mencegah Terjadinya Krisis Pengungsi Seperti Halnya Di Tahun 2015 Ini Yang Perlu Menjadi Perhatian Bagi Teman-teman Yang Kemudian Tertarik Dengan Isu Afganistan Saya Kira Cukup Dari Saya Saya Kembalikan Lagi Kepada Moderator Terima 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 Kasih Atas Materinya Pak Minang Dan Juga Untuk Teman-teman Tak Terasa Kita Sudah Masuk Ke Sesi Tanya-jawab Setelah Tadi Kita Dipaparkan Oleh Berbagai Informasi Yang Pastinya Sangat Informatif Buat Kita Dan Disini Saya Melihat Di kolom Chat Sudah Ada Beberapa Partisi penyak Antusias Yang Ingin Bertanya Kepada Para Pembicara Untuk Itu Isinkan Saya Untuk Memilih Pertanyaan Yang Pertama Yang Pertama Ada Dari Santi Oke Oke Kepada Santi Apakah Bisa Menanyakan Pertanyaan Secara Langsung Oke Untuk Itu Saya Akan Bacakan Jadi Pertanyaan Ini Untuk Semua Pembicara Seperti Yang Dijelaskan Dan Dijabarkan Oleh Kedua Pembicara Bahwa Keadaan Yang Terjadi Di Afganistan Sekarang Ini Memang Sangat Concerning Karena Terjadi Berbagai Macam Pelanggaran HAM Dan Tentunya Membutuhkan Bantuan Kemanusiaan Menurut Kedua Pembicara Dengan Hengkangnya Amerika Sikat Yang Selama Ini Menjadi Polisi Atau Pihak Yang Membantu Dalam Menjaga Keamanan Apakah Akan Menyelidikan International Aktor Untuk Intervensi Kemanusiaan Lantas Menurut Bapak Ibu Pembicara Bagaimana Solusi Yang Realistis Untuk Dapat Dilakukan Oleh International Aktor Untuk Intervensi Kemanusiaan Terima Kasih Untuk Itu Saya Mau Izinkan Menjawab Mungkin Yang Pertama Dari Ibu Leni Dulu Bagaimana Bu Leni Oh Ya Bentar Saya Baca Juga Dicep Oke Sebenarnya Ini Pertanyaannya Agak Prediksi Apakah Menyulitkan Bantuan Internasional Kesana Saya Kiranya Tergantung Dari Sosok Pemerintahan Taliban Apakah Dia Akan Tetap Bertindak Sebagai Kelompok Islam Garis Keras Seperti Sebelumnya Atau Dia Akan Menjadi Murad Kalau Ada Kemungkinan Itu Ada Kemungkinan Kemungkinan Itu Bentuk Intervensi Internasional Mungkin Akan Terbatas Khususnya Untuk Kemanusiaan Dan Sepertinya Jadi Pertanyaan Ini Masih Sifatnya Prediksi Kita Tidak Tahu Akan Seperti Apa Pentuk Pemerintahan Taliban Ini Kedepan Karena Memang Kalau Anda Melihat Hamas Sekarang Saya Mau Perbandingan Sedikit Dengan Hamas Palestina Sebelumnya Dia Juga Dikenal Sebagai Kelompok Islam Yang Keras Yang Menggunakan Jalan Pedang Katakan Lasker Itu Tetapi Makin Kesini Dia Ingin Merubah Sosok Itu Masuk Kedana Pemerintahan Dan Berubah Jadi Moderat Karena Begini Analoginya Adalah Bahwa Ibarat Anak Kecil Pastikan Dia Masih Labil Nanti Menjadi Dewasa Dia Akan Lebih Bisa Berpikir Bagaimana Mendewasakan Bagaimana Berpikir Lebih Stabil Itu Juga Yang Terjadi Hamas Jadi Dia Lebih Moderat Tapi Pertanyaan Ini Saya Enggak Berani Menjawab Iya Atau Tidak Ini Ada Pertanyaan Yang Sangat Abu Karena Tidak Tau Juga Kedepannya Seperti Apa Karena Pernyataan Taliban Ini Membuat Shok Seluruh Dunia Internasional Semuanya Cabut Dari Sana Tetapi Apakah Seperti Korut Yang Sangat Tertutup Bahkan Enggak Bisa Masuk Lihat Bagaimana Keadaan Kondisi Kemanusiaan Di sana Kita Enggak Bisa Masuk Sangat Terbatas Sekali Di Korut Apakah Afganistan Akan Nanti Kesana Apakah Dunia Internasional Bisa Bisa Memberikan Bantuan Itu Juga Saya Enggak Bisa Jawab Mungkin Seperti Myanmar Dia Yang Bisa Mengakses Kesana Mungkin Negara-negara Tertentu Atau Kelompok Kelompok Aktor-aktor Tertentu Misalnya PBB Atau Bahkan Indonesia Anda Tahu Bahwa Masuk Ke Myanmar Itu Satu-satunya Yang Diperbolehkan Oleh Pemerintah Junta Militer Indonesia Untuk Memberikan Bantuan Kemanusiaan Hubungan Kita Dengan Taliban Itu Termasuk Baik Termasuk Yusuf Kala Waktu itu Mengundang Taliban Juga Pemerintah Afghanistan Indonesia Ingin Keduanya Ini Bisa Damai Bekerjasama Dalam Membangun Afghanistan Jadi Saya Kira Mungkin Bisa Tapi Mungkin Bentuknya Terbatas Hanya Negara-negara Tertentu Tapi Kita Masih Betensi Saya Kira Itu Jawaban Dari Terima Terima Kasih Jawabannya Dari Bulu Selanjutnya Mungkin Bisa Lanjut Ke Pak Pintau Untuk Menjawab Pertanyaan Dari Santi Pakai Dengan Intervensi Kemanusiaan Di sini Kalau Dari Saya Intervensi Kemanusiaan Yang Mungkin Bisa Dilakukan Ini adalah Intervensi Yang dilakukan Secara Eksternal Jadi Yang Diatasi Ini adalah Yang Masyarakat Afghanistan Yang keluar Jadi Seperti Exodus Ini adalah Intervensi Kemanusiaan Yang paling Mungkin Dilakukan Karena Secara Internal Ini Akses Negara Luar Untuk Masuk Ke Dalam Ke Dalam Afghanistan Yang dikuasai Taliban Sekarang Ini sangat Susah Organisasi Kemanusiaan Yang Seringkali Melakukan Intervensi Kemanusiaan Ini Ditolak Bahkan Karena Pengalaman Selama Ini Sangat Sedikit Organisasi Kemanusiaan Internasional Yang Bisa Masuk Ke Sana Kalau Kemudian Organisasi Kemanusiaan Aja Susah Untuk Menjangka Masyarakat Afghanistan Apalagi Negara Yang Secara Politis Dia akan Membawa Beban Politisnya Sendiri Kan Kalau Organisasi Internasional Relatif Lebih Netral Relatif Tidak Membawa Beban Politik Nah Ini Yang Kemudian Yang Kalau Mau Melihat Yang Paling Mungkin Dilakukan Yang Mengatasi Masalah-masalah Yang Eksternal Masyarakat Afghanistan Yang Exodus Diminish Lebih Dahulu Saja Dan Jaminan Bahwa Masyarakat Ini Bisa Keluar Kayak Kalau Di dalam Kasusnya Afghanistan Memberikan Akses Kepada Bandara Kabul Ini Tetap Ini yang Mungkin Bisa Dijaga Ini Menjaga Akses Bandara Kabul Ini Supaya Tetap Terbuka Itu sih Terima kasih Untuk Pak Bintang Dan juga Bu Leni Yang Telah Menjawab Pertanyaannya Itu Kita lanjut Saja Pertanyaan Selanjutnya Disini Saya Ambil Pertanyaan Dari Rizka Dava Dari UNS Untuk Rizka Dava Apakah Bisa Menanyakan Pertanyaan Secara Langsung Oke Untuk Itu Saya Akan Bacakan Pertanyaan Ini Dari Pertanyaan Ini Dirujukan Kepada Semua Pembicara Ini Seumpama Jika Pada Pemilu Amerika Serikat Kedepannya Terpilih Presiden Yang Berasal Dari Partai Republik Apakah Ada Kemungkinan Jika Amerika Serikat Maukan Intervensi Kembali Ke Afghanistan Ataukah Ada Faktor Lain Yang Membuat Intervensi Afghanistan Oleh Amerika Serikat Masih Ada Terima Kasih Oke Untuk Pertanyaan Ini Mungkin Saya Persilahkan Kepada Pak Bintang Untuk Menjawab Terlebih Dari Oke Ini Terkait Dengan Demokrat Dan Republikan Kan Kalau Sebenarnya Antara Demokrat Dan Republikan Untuk Saat Ini Ini Kan Dia Mengambil Posisi Yang Sama Terkait Dengan Inflasi Asing Yang Demokrat Demokrat Disini Menolak Adanya Keberadaan Pasukan Amerika Di Luar Negeri Karena Ini Melanggar Kemanusiaan Karena Ini Melanggar Kedaulatan Negara Lain Di Republikan Ini Sebenarnya Juga Sama Republikan Yang Saat Ini Republikan Yang Umum Yang 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 Membawa Trump Ke Kursi Kepresiden Republikan Yang Ini Ini Menganggap Hal Yang Sama Dia Menganggap Bahwa Apa Yang Dilakukan Amerika Di Luar Negeri Ini Buang Buang Duit Sedangkan Yang Perlu Dibangun Saat Ini Prioritas Ini Adalah Dalam Negrinya Dulu Kewatkan Dulu Ekonomi Dalam Negeri Berikan Gami Pekerjaan Ini Masyarakat Imigran Imigran Ini Kita Singkirkan Supaya Kemudian Masyarakat Di Dalam Negeri Ini Bisa Memanggap Untuk Saat Ini Seperti Itu Republikan Akan Tetapi Republikan Di Eranya Bush Ini Berbeda Republikan Di Eranya Bush Ini Arahnya Adalah Lebih Ke Arah Neokonservatif Apa Kemudian Yang Disebut Sebagai Neokonservatif Ini Dia Melihat Bahwa Posisinya Amerika Ini Harus Menjadi Polisi Dunia Akan Tetapi Konteksnya Kan Berbeda Konteksnya Di 2001 Ini Kan Amerika Sedang Merasa Diserang Ada Tindak Terorisme Ada Pemicunya Terlebih Dahulu Ada 9-11 Terlebih Dahulu Tanpa Ada 9-11 Ini Susah Bagi Amerika Serikat Untuk Mencari Justifikasi Mengapa Dia Harus Mengirimkan Pasukannya Keluar Negeri Karena Pada Saat Ini Demokrat Sama Republikan Sama-sama Menolak Invasi Asing Sama-sama Menolak Keberadaan Pasukan Di Luar Negeri Jadi Tuntutan Supaya Pasukan Pasukan Amerika Ditarik Ditarik Afganistan Ditarik Dari Irak Ini kan Sudah Muncul Dari Eranya Obama Eranya Trump Sampai Sekarang Eranya Biden Itu Saya kira Cukup Terima kasih Pak Untuk Jawabannya Untuk Selanjutnya Saya Mempersilahkan Ibu Leni Untuk Menjawab Pertanyaan Ini Tadi Pertanyaannya Dari Rizga Kemungkinannya Kecil Maksudnya Enggak Peluang Prediksi Untuk Kesana Setelah Apa Yang Terjadi Selama 20 Tahun Di Afganistan Saya Kira Amerika Serikat Banyak Belajar Karena Ternyata Kalau dihitung-hitung Secara Angka Lebih Banyak Rugi Daripada Untungnya Apalagi Mereka Juga Kehilangan Banyak Tentara Di sana Berapa Banyak Personelnya Yang Wafat Di Afganistan Secara Sia-sia Sebenarnya Untuk Membela Apa Untuk Kepentingan Dalam Rangka Apa Itu Sampai Sekarang Bahkan Di Masyarakat Internal Amerika Serikat Sendiri Mempertanyakan Itu Jadi Saya kira Amerika Serikat Juga Harus Banyak Belajar Karena Untuk Infansi Atau Apapun Itu Bentuknya Di Itung-itungan Itu Tetap Rugi Sebenarnya Apa Yang Mereka Bila Di Sana Ada Kepentingan Apa Itu Masih Jadi Pertanyaan Besar Apa Sebenarnya Motivasi Terkuat Di Afganistan Secara Resource Juga Tidak Banyak Ataukah Memang Tadi Ada Unsur Di Level Internasional Ada Perhutan Gengsi Superpower Di Situ Kita Juga Tidak Tahu Saya Kira Jawaban Saya Itu Kalaupun Nanti Kedepannya Ada Presiden Terpilih Dari Partai Republik Saya Kira Kalau Memang Sekarang Cina Dan Rusia Semakin Mendekat Ke Taliban Ataupun Sebaliknya Mungkin Di Afganistan Juga Sudah Akan Berbeda Situasinya Itu Saja Dari Saya Terima Kasih Bu Lendi Dan Atas Jawabannya Jadi Terdapat Berbagai Kepentingan Dan Kemungkinannya Kecil Akan Ada Intervensi Lanjutan Oke Untuk Sebelumnya Minta Maaf Karena Keterbatasan Waktu Maka Ini Adalah Pertanyaan Terakhir Untuk Sesi Pertanyaan Hari Ini Untuk Yang Terakhir Dari Pertanyaan Jericho Julius Dari UNS Ke Pak Bintang Untuk Jericho Apakah Bisa Menanyakan Secara Langsung Ya Baik Pertanyaan Ini Saya Tujukan Ke Pak Bintang Salah Satu Matab Presentasinya Sempat Menyikung Lihat Sini Jadi Taliban 2.0 Ini Juga Mendatangkan Kembali Upaya Pembentukan Aliansi Utara Yang Pernah Menjadi Oposisi Terbesar Taliban Di Tahun 21 Mengingat Tadi Sempat Dijelaskan Pula Adanya Keberkaman Etnis Afganistan Dan Adanya Kelompok Anti-Taliban Seperti Aliansi Utara Tadi Apakah Komplik Bersenjata Domestik Akan Terus Berlanjut Apakah Kemudian Mungkin Akan Terjadinya Ikut Campur Lagi Oleh PFS Ternal Sejati Langsung Baik Kepada Taliban Maupun Aliansi Utara Terima Kasih Oke Terkait Dengan Northern Alliance Aliansi Utara Ini Kalau Dari Saya Ini Sepertinya Susah Untuk Tercipta Lagi Karena Kalau Dari Tahun 92 Munculnya Aliansi Utara Ini kan Sebenarnya Mereka Punya Titik Start Yang Sama Pasca Negara Collapse Mereka Mempersenjatai Diri Kemudian Saling Berperang Satu Sama Lain Munculnya Munculnya Faksionalisasi Di Afganistan Ini kan Munculnya Sepertinya Dari Warlords Yang ada Di sana Warlords Punya Senjata Perang Dengan Warlords Lain Dia Menang Menguasai Wilayahnya Warlords Tersebut Ngambil Senjatanya Dan Lain Lain Nah Titik Start Nya Kan Sama Sebenarnya Nah Kalau Di Tahun Ini Ini Kan Berbeda Northern Alliance Kalau Dia Mau Menciptakan Hal Yang Sama Mereka Sudah Tertinggal Jauh Dan Secara Ideologi Ini kan Sebenarnya Beda-beda Tipis Antara Si Taliban Dan Northern Alliance Cuman Northern Alliance Ini kan Yang Menguatkan Dia Ini adalah Masalah Etnis Yang Mempersatukan Mereka Ini adalah Sebagai Counter Atas Dominasi Etnis Pastun Yang ada Di Afganistan Ini Yang Yang Mungkin Masih Ada Tetapi Secara Infrastruktur Secara Persenjataan Secara Pendanaan Mereka Ini Sudah Kalah Jauh Dengan Afganistan Sehingga Akan Menjadi Blunder Bagi Mereka Ketika Mereka Menciptakan Northern Alliance Ketika Mereka Menantang Afganistan Yang Mungkin Terjadi Adalah Konflik-konflik Konflik-konflik Yang Tidak Di Konflik-konflik Yang Tidak Terukar Konflik-konflik Yang Muncul Akibat Ketidakpuasan Mereka Terhadap Dominasi Pastun Ini Mungkin Terjadi Itu Apakah Dari Jeriko Ada Tanggapan Mungkin Tanggapannya Terima kasih Atas jawabannya Terima kasih Jeriko Dan juga Pak Bintang Dan Untuk Teman-teman Ini Kita Sudah Sampai Di Sesi Terakhir Dan Mohon Maaf Sebelumnya Karena Keterbatasan Waktu Maka Kami Tidak Bisa Menanyakan Semua Pertanyaan Yang Teman-teman Tanyakan Di chat room Dan Sebelum Kita Masuk Ke Sisi Konflik Izinkan Saya Untuk Menyampaikan Beberapa Poin Mengenai Seminar Pagi Hari Ini Melihat Fenomena Atau Melihat Peristiwa Mengenai Taliban Dan Juga Duduknya Amerika Srik Di Afganistan Yakni Bahwa Tidak Semua Masyarakat Afganistan Itu Sebenarnya Menolak Keberadaan Taliban Lalu Yang Terdua Di sini Kita Dapat Berdapat Berbagai Aktor Dan Juga Kepentingan Yang Berada Di dalam Konflik Tersebut Dan Untuk Mewujudkan Perdamaian Yang Diinginkan 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 Oleh Semua Orang Terlalu Dukungan Dari Berbagai Pihak Serta Komitmen Dari Berbagai Pihak Untuk Menjaga Perdamaian Tersebut Dan Teman-teman Semoga Informasi Maupun Materi Yang Kita Dapatkan Pada Pagi Menjelang Siang Hari ini Dapat Bermanfaat Bagi Kita Terutama Bagi Kita Sebagai Mahasiswa HI Untuk Aware Update Dan Silahkan Juwana Baik Terima kasih Untuk Mbak Kristella Pak Bintang Dan Juga Buleni Untuk Para Hadirin Sekalian Saya Ingatkan Kembali Untuk Jangan Lupa Misi Tautan Absensi Yang Sudah Dikirimkan Panitia Di Chatroom Untuk Keperluan E-Sertifikatnya Selanjutnya Kita Akan Masuk Kedalam Sesi Dokumentasi Yang Akan Dipandu Langsung Oleh Panitia Untuk Panitia Waktu Tempat Kami Persilahkan Oke Terima kasih Juwana Mungkin Untuk Audiens Bisa Menyalakan Kamera Dan Mempersiapkan Diri Untuk Sesi Dokumentasi Oke Mari Kita Tunggu Beberapa Menit Dulu Untuk Semuanya Menyalakan Kamera Mungkin Kita Tunggu Sampai Jam 11 30 Untuk Menunggu Yang Ingin On Cam Terima Kasih Sampai Sampai Oke Tadi Dari Panitia Ngomong 11 30 Tapi Karena Kemungkinan Tidak Ada Lagi Yang Menyalakan Kamera Mungkin Kita Langsung Masuk Sesi Dokumentasi Karena Ada Tiga Slide Kita Mulai Dari Slide Pertama Dulu Untuk Slide Pertama Bisa Bersiap Siap Saya Itung Mundur Dari Tiga Baik Tiga Dua Satu Oke Kita Lanjut Ke Slide Selanjutnya Slide Dua Oke Saya Itung Mundur Lagi Dari Tiga Tiga Dua Satu Oke Lalu Kita Lanjut Lagi Ke Slide Yang Terakhir Slide Ketiga Saya Itung Mundur Dari Tiga Juga Satu Dua Tiga Terima kasih Karena sesi dokumentasi telah selesai Saya kembalikan kepada Juana Terima kasih Baik Terima kasih Panitia Karena sudah mengambil screenshotannya Saya ingatkan kembali Untuk para hadirin sekalian Jangan lupa untuk mengisi Tautan absensi Yang sudah dikirimkan ke chatroom Baik Sudah tidak terasa nih Akhirnya kita sudah berada di penghujung acara Di mana sesi dokumentasi tadi Menandakan acara kita telah usai Untuk itu Saya selaku Master of Ceremony Dan mewakili teman-teman Panitia sekalian Mengucapkan terima kasih Sebanyak-banyaknya Kepada para pembicara Moderator Dosen Dan para hadirin sekalian Atas partisipasi Serta antusiasmenya Dalam acara hari ini Dan besar harapan saya Semoga hadirnya acara kali ini Dapat memberikan banyak ilmu Dan insight menarik Kepada para hadirin sekalian Untuk itu Saya Juwana Klarentine Emanuela Griffin Delukas Selaku Master of Ceremony Dalam webinar Bias Natalis Penarikan Militer AS Di Afganistan Dan implikasinya Pamit undur diri Stay safe Stay healthy Dan salam pendidikan Terima kasih Terima kasih Pak Bintang Buleni Pak Agung Dan teman-teman semua Sama-sama Saya let dulu ya Terima kasih Buleni Terima kasih Pak Bintang Terima kasih Pak Agung Terima kasih Terima kasih